PEDANGKI SANGAT Dekat Dengan Liu Yol, Seolah-olah Akan Menebas Kapan Saja Kamu Berani Menyerangku Liu Yol Sangat Marah Dia Tidak Menyangka Lin Suan Akan Berani Menyerangnya Pada Saat Berikutnya, Dia Menatap Lin Suan Juga Aura Di Tubuhnya Bergemuruh Seperti Banjir Sebuah Kekuatan Besar Berkumpul Dan Melonjak Kedepan Seolah-olah Itu Akan Menghancurkan Lin Suan Ledakan Lin Suan Mencibir, Pedangki Di Tubuhnya Bersinar Lebih Terang Itu Seperti Pelangi Yang Mengejutkan Saat Ia Menebas Kedepan Dia Secara Langsung Menggunakan Kekuatan Jiwa Pedang Naga Besar Untuk Serangan Ini Itu Sangat Kuat Dia Melakukan Ini Untuk Mengintimidasi Orang Banyak Dan Memberitahu Mereka Bahwa Dia, Lin Suan Bukanlah Seseorang Yang Bisa Dianggap Enteng Pedangki Seperti Pelangi Karena Dengan Cepat Menembus Aura Lin Suan Kemudian, Itu Ditebas Liu Yol Terkejut Dia Tidak Berharap Pedangki Lin Suan Begitu Tajam Sehingga Bisa Menembus Auranya Dengan Raungan Pelan, Dia Melambaikan Telapak Tangannya Dan Menamparkan Ke Atas Ledakan Sesaat Kemudian, Kedua Serangan Itu Bertabrakan Dengan Suara Gemuruh Yang Pelan Seolah-olah Logam Dan Batu Bertabrakan Di Bawah Tatapan Kaget Orang Banyak, Liu Yol Mundur Tiga Langkah. Telapak Tangannya Merah Padam, Darah Segar Mengalir Di Ujung Jarinya Dan Menetes Ke Tanah. Itu Sangat Mencolok. Apa, Liu Yol Terluka? Bagaimana Mungkin? Melihat Pemandangan Ini, Semua Orang Tercengang. Mereka Tidak Menyangka Liu Yol Yang Akan Terluka. Itu Terlalu Sulit Dipercaya. Kita Harus Tahu Bahwa Liu Yol Adalah Seorang Jenius Dari Keluarga Ryu. Keluarga Ryu Adalah Salah Satu Dari Delapan Keluarga Di Bawah Pemerintahan Pangeran Ling Feng. Mereka Sangat Kuat. Meskipun Mereka Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Istana Raja, Mereka Tidak Bisa Dianggap Enteng. Terlebih Lagi, Liu Yol Sangat Kuat. Dia Tidak Kalah Dengan Shen Yulong. Namun, Sosok Sekuat Itu Terluka Oleh Satu Tebasan Dari Orang Lain. Semua Orang Memandang Lin Suan, Hati Mereka Bergetar. Shen Yulong, Murong King Su, Dan Yang Lainnya Mengerutkan Kening. Mereka Tidak Menyangka Liu Yol Akan Terluka. Liu Yol Semakin Terkejut Dan Marah. Awalnya, Dia Tidak Menatap Lin Suan Sama Sekali. Dia Mengira Pihak Lain Hanyalah Seekor Semut Yang Bisa Dia Hancurkan Sesuka Hati. Namun, Hal-Hal Diluar Dugaannya. Pedang Kilawannya Terlalu Tajam, Dan Itu Benar-Benar Melukainya. Meski Hanya Luka Di Telapak Tangannya, Namun Tetap Membuatnya Sangat Marah Karena Belum Pernah Ada Orang Yang Bisa Menyakitinya Dengan Mudah. Lin Suan Juga Terdiam. Sejujurnya, Kekuatan Lawannya Berada Di Atas Ekspektasinya. Awalnya, Dia Berpikir Bahwa Meskipun Dia Tidak Bisa Membunuh Lawannya, Dia Setidaknya Bisa Memotong Tangan Lawannya. Namun Kini, Lawannya Hanya Mendapat Luka Kecil Dan Tidak Mengalami Kerusakan Berarti. Pantas Saja Pihak Lain Begitu Sombong Sebelumnya. Sepertinya Dia Memang Kuat Dan Berhak Menjadi Sombong. Liu Yol Mengedarkan Kekuatan Spiritual Di Tubuhnya Dan Dengan Cepat Bergegas Ke Telapak Tangannya. Sesaat Kemudian, Darah Berhenti Mengalir Dan Luka Itu Dengan Cepat Membentuk Bekas Luka. Matanya Merah Saat Dia Menatap Lin Suan Seperti Binatang Buas. Nak, Beraninya Kamu Menyakitiku. Aku Akan Membunuhmu. Liu Jiang Meraung Dengan Marah. Kekuatan Spiritualnya Tiba-Tiba Meletus Dan Melilit Dirinya Seperti Bola Api. Sementara Itu, Bekas Pedang Di Telapak Tangannya Dengan Cepat Menghilang, Dan Seluruh Telapak Tangannya Kembali Normal. Aura Yang Sangat Kuat. Orang-Orang Di Sekitarnya Berseru Dan Terus Mundur. Mau Bagaimana Lagi? Aura Liu Yol Terlalu Kuat. Itu Jelas Merupakan Tekanan Dari Yang Mulia Surga Keempat. Terlebih Lagi, Itu Bukanlah Yang Mulia Surga Keempat Biasa. Kekuatan Spiritual Liu Yol Berdenyut Seperti Nyala Api Ilahi. Matanya Dingin Saat Dia Menatap Lin Suan. Lin Suan Mendengus Dingin. Dia Melangkah Maju Dengan Jari-Jarinya Seperti Pedang Dan Menunjuk Kedepan. Itu Adalah Peringatan Bagimu. Jika Kamu Terus Menimbulkan Masalah, Lain Kali Tidak Akan Semudah Melukai Telapak Tanganmu. Jika Kamu Tidak Percaya Padaku, Kamu Bisa Mencobanya. Suara Lin Suan Seperti Pedang Tajam Yang Mengguncang Sekeliling. Mendengar Itu, Para Seniman Beladiri Di Sekitarnya Tercengang Seolah-olah Mereka Baru Saja Melihat Hantu. Siapakah Liu Yol? Dia Adalah Seorang Seniman Beladiri Jenius Dari Keluarga Ryu. Bahkan Shen Yulong, Murid Inti Keluarga Raja, Memanggilnya Sebagai Saudara. Bisa Dibayangkan Betapa Kuatnya Liu Yol. Dan Sekarang, Dia Dimarahi Di Depan Umum Oleh Seorang Pemuda. Itu Adalah Tamparan Di Wajahnya. Kamu Mendekati Kematian. Liu Yol Meraung Marah Dan Melayangkan Pukulan. Pukulan Ini Melonjak Dengan Kekuatan Spiritual Dan Bersinar Terang. Itu Seperti Gunung Iblis Yang Bergerak Maju Dengan Cepat. Saat Ini, Liu Yol Menyerang Dengan Sekuat Tenaga. Dia Ingin Meninju Lin Suan Menjadi Kabut Berdarah. Lin Suan Mencibir Dan Tidak Takut. Dia Melambaikan Tangannya Dan Segera Mendarat. Di Ujung Jarinya, Aura Biru Sedingin Es Berkembang Dan Berubah Menjadi Aura Pedang Sedingin Es Yang Dengan Cepat Menebas Kedepan. Bersamaan Dengan Itu Ada Aura Es Yang Mengerikan Dan Menakutkan. Ledakan. Suara Yang Dalam Terdengar. Aura Sedingin Es Yang Tak Terbatas Menyebar Seolah-olah Akan Membekukan Seluruh Dunia. Pedang Ini Terlalu Kuat. Isinya Kekuatan Jiwa Pedang Naga Dan Sangat Kuat. Sekali Lagi, Hal Itu Memaksa Liu Yol Mundur. Kali Ini, Tinju Liu Yol Terbelah Lagi Dan Retakan Mengerikan Muncul. Darah Muncrat Lagi, Tapi Kali Ini, Darah Itu Dibekukan Menjadi Es Oleh Aura Es Sebelum Jatuh Ke Tanah. Apakah Ini Yang Memberimu Hak Untuk Menjadi Sombong? Lelucon Yang Luar Biasa. Lin Suan Mencibir. Jangan Mengira Kamu Bisa Menjadi Sombong Hanya Karena Kamu Adalah Murid Keluarga Ryu. Biar Ku Beritahu, Kamu Bukan Apa-Apa Di Hadapanku. Lin Suan Berdiri Dengan Bangga Dengan Rambut Hitamnya Berkibar Tertiup Angin. Pada Saat Ini, Dia Seperti Dewa Pedang Yang Memandang Rendah Lawannya. Sebelumnya, Liu Yol Memandang Rendah Dirinya Dengan Sikap Arogan. Sekarang, Dia Akan Membalas Budi. Dia Ingin Membiarkan Lin Suan Merasakan Diremehkan Dan Diremehkan. Saat Penonton Melihat Pemandangan Ini, Kelopak Mata Mereka Bergerak-Gerak Dan Terkejut. Mereka Tidak Menyangka Lin Suan Menjadi Begitu Kuat. Terlebih Lagi, Kekuatan Serangannya Terlalu Mengerikan. Bahkan Liu Yol Bukanlah Tandingannya. Tidak Ada Ketegangan Dalam Pertarungan Kecuali Liu Yol Menggunakan Jiwa Beladiri Dan Menggunakan Seluruh Kekuatannya. Namun, Terlepas Dari Hasil Akhirnya, Nama Lin Suan Terukir Di Hati Semua Orang. Ini Pasti Orang Yang Lebih Menakutkan Dari Liu Yol. Liu Yol Sangat Marah Hingga Tubuhnya Gemetar. Wajahnya Garang Saat Dia Meraung Ke Langit, Nak, Setelah Pesta Ulang Tahun, Kau Dan Aku Akan Bertarung Sampai Mati. Aku Akan Membunuhmu Dengan Tanganku Sendiri. Dia Terlalu Marah Dan Cemberut. Jika Mereka Tidak Berada Di Kota Bulan Sabit Merah Hari Ini Dan Tidak Perlu Peduli Dengan Reputasi Keluarga Murong, Dia Akan Menggunakan Seluruh Kekuatannya Untuk Membunuh Lin Suan. Dia Tidak Akan Cemberut Seperti Sekarang. Namun, Dia Juga Memutuskan Bahwa Setelah Pesta Ulang Tahun Selesai, Dia Akan Membunuh Lin Suan Dengan Cara Yang Sangat Brutal. Kamu Masih Berani Keras Kepala. Sepertinya Aku Tidak Memberimu Pelajaran. Lin Suan Mendengus Dingin. Dia Melambaikan Tangannya Lagi Dan Aura Pedang Yang Menakjubkan Dilepaskan. Ia Merobek Langit Berbintang Dan Menebas Kedepan. Bukankah Lin Suan Sombong Dan Kurang Ajar? Bukankah Dia Meremehkan Semua Orang? Sekarang, Dia Akan Menjadi Lebih Kurang Ajar Dan Sombong Daripada Lin Suan. Dia Akan Menghancurkan Liu Yol Sepenuhnya. Wajah Liu Yol Tampak Garang Dan Tubuhnya Gemetar Karena Marah. Sebagai Murid Jenius Dari Keluarga Ryu, Dia Biasanya Dihormati. Bahkan Murid Inti Keluarga Raja Akan Memanggilnya Teman. Dia Tidak Pernah Di Intimidasi Oleh Anak Seperti Ini. Ini Adalah Sesuatu Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya. 1012. Terlebih Lagi, Yang Membuatnya Semakin Marah Adalah Dia Telah Ditekan Di Depan Semua Orang. Ini Membuatnya Kehilangan Seluruh Wajahnya. Bagaimana Dia Akan Menunjukkan Wajahnya Di Masa Depan? Xiao Suansi? Bagus Sekali. Ini Sangat Memuaskan. Naga Merah Bersorak Dari Samping. Dia Pikir Dia Siapa? Beraninya Dia Meremehkan Kita? Sungguh Tercelah. Jika Benhuang Masih Memiliki Kekuatan Sihirnya, Aku Akan Memakannya. Naga Merah Itu Melompat-Lompat. Dia Tidak Sabar Untuk Memakan Benhuang Suansi. Mulut Linger Bergerak Sedikit. Dia Tidak Berharap Lin Suan Menjadi Begitu Kuat. Apalagi Sikapnya Semakin Tegas Dan Sombong. Dia Bertekad Untuk Mengalahkan Liu Yol Dan Merusak Reputasinya Sehingga Dia Tidak Mampu Menghadapi Semua Orang. Setelah Pertempuran Ini, Reputasi Liu Yol Akan Sangat Berkurang. Ledakan. Pedang Ki Mempesona Lainnya, Tajam Hingga Ekstrim, Seperti Bima Sakti, Dengan Cepat Menebas, Menyebabkan Liu Lai Gemetar Saat Dia Terus Mundur. Ah! Saya Akan Membunuh Kamu! Liu Yol Akhirnya Tidak Tahan Lagi. Matanya Dipenuhi Kegilaan. Dengan Suara Gemuruh, Aura Tubuhnya Tiba-Tiba Meletus. Liu Yol Akhirnya Tidak Tahan Lagi. Dia Mengeluarkan Raungan Panjang Dan Tubuhnya Memancarkan Cahaya Yang Menakutkan. Dia Akan Bertarung Sampai Mati Dengan Lin Suan. Kenapa Kamu Tidak Tahan Lagi? Ayolah! Jika Kamu Berani Bergerak, Aku Akan Membelahmu Menjadi Dua. Tubuh Lin Suan Dikelilingi Oleh Aura Pedang. Ujung Jarinya Memancarkan Cahaya Pedang Yang Menyilaukan. Dia Mengambil Satu Langkah Kedepan Dan Hendak Mengayunkan Aura Pedangnya. Berhenti! Pada Saat Ini, Murong King Su, Yang Berada Di Samping, Tiba-Tiba Berteriak Dengan Dingin Dan Berdiri Di Antara Keduanya. Wajahnya Dingin Dan Tubuhnya Juga Memancarkan Aura Yang Menakutkan. Di Saat Yang Sama, Suaranya Sepertinya Mengandung Kekuatan Yang Menenangkan. Hari Ini Adalah Ulang Tahun Leluhurku Yang Kedelapan Ratus. Kuharap Kalian Berdua Bisa Menahan Diri. Suaranya Dingin Dan Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi. Adikku, Aku Menghormatimu Sebagai Tamu King Cheng, Jadi Aku Menahan Diri. Tapi Jangan Melangkah Terlalu Jauh. Kamu Harus Tahu Bahwa Ini Adalah Kota Bulan Sabit Merah, Rumah Dari Keluarga Murong. Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Berperilaku Buruk Di Sini. Murong King Su Menatap Lin Suan, Suaranya Dingin. Itulah Yang Kamu Katakan. Lin Suan Mencibir. Tidakkah Kamu Melihat Bahwa Dialah Yang Pertama Kali Memprovokasi Saya. Jika Dia Tidak Begitu Agresif, Saya Tidak Akan Menyerangnya. Tidak Peduli Apa, Aku Adalah Korban. Menurutku Kamu Harus Menyalahkan Dia. Lin Suan Mengangkat Bahu Dan Berkata Dengan Acuh Ta Acuh. Hah. Liu Yol Dengan Dingin Berteriak, Saudara King Su, Kali Ini Aku Akan Memberimu Wajah. Setelah Jamuan Makan, Aku Akan Membunuhnya Secara Pribadi. Pada Saat Itu, Aku Harap Kamu Tidak Menghentikanku. Setelah Itu, Dia Berbalik Dan Pergi Bersama Murid Keluarga Ryu. Ling Er, Bawa Aku Menemui King Cheng. Kata Lin Suan. Setelah Itu, Dia Berjalan Melewati Murong King Su, Mengabaikannya. Jelas Sekali, Murong King Su Dan Liu Yol Berada Di Pihak Yang Sama. Kalau Tidak, Dia Tidak Akan Membelanya. Karena Itu Masalahnya, Dia Tidak Perlu Memperhatikannya. Melihat Ini, Wajah Murong King Su Menjadi Gelap. Dia Adalah Murid Sejati Keluarga Raja Dan Tuan Muda Kota Bulan Sabit Merah. Statusnya Mulia, Dan Tidak Ada Yang Berani Untuk Tidak Menghormatinya. Tapi Sekarang, Seorang Bocah Nakal Berani Mengabaikannya. Jika Dia Bukan Seseorang Yang Dibawa Oleh King Cheng, Dia Pasti Sudah Mengusirnya Sejak Lama. Saudaraku, Bocah Itu Terlalu Hina. Aku Akan Memberinya Pelajaran. Di Sampingnya, Seorang Gadis Berbaju Biru Berkata Dengan Suara Rendah. Penampilan Wanita Ini Bisa Dibilang Cantik, Namun Sepasang Matanya Memancarkan Cahaya Dingin, Membuat Orang Merasa Sangat Tidak Nyaman. Jangan Gegabuh. Bagaimanapun, Dia Adalah Seseorang Yang Dibawa Oleh King Cheng. Kita Tidak Bisa Melawan King Cheng Sekarang. Jangan Khawatir, Aku Hanya Akan Memberinya Pelajaran. Aku Tidak Akan Mengambil Nyawanya. Melihat Murong King Su Tidak Keberatan, Gadis Itu Mencibir Lagi Dan Segera Pergi. Ketika Lin Suan Datang Ke Ola, Dia Menyadari Bahwa Murong King Cheng Tidak Ada Di Sana. Dia Dipanggil Oleh Para Tetua Keluarga Untuk Mendiskusikan Sesuatu. Karena Dia Bosan, Lin Suan Berjalan-Jalan. Adikku, Bagaimana Aku Harus Memanggilmu? Mengapa Kita Tidak Saling Mengenal? Kakak Lin, Aku Sangat Iri Padamu Sekarang. Melihat Lin Suan Sedang Berjalan-Jalan Sendirian, Beberapa Seniman Bela Diri Datang Untuk Mengobrol. Meskipun Lian Suan Dan Liu Yol Tidak Akur Dengan Keluarga Ryu, Tidak Semua Orang Di Sini Adalah Teman Keluarga Ryu. Musuhnya Juga Banyak. Jadi Pada Saat Ini, Orang-Orang Ini Sepertinya Berniat Berteman Dengan Lin Suan. Beberapa Dari Mereka Mengobrol Dengan Harmonis. Pada Saat Ini, Seorang Murid Dari Kota Bulan Sabit Merah Berjalan Mendekat Dan Mendengus. Bukankah Dia Hanya Murid Dari Sen Mucol Lege? Apakah Dia Benar-Benar Berpikir Dia Adalah Orang Yang Hebat? Beraninya Dia Bergerak Di Crimson Crescent City. Beraninya Dia. Ya, Dia Bahkan Tidak Peduli Dengan Saudara Kingsu. Betapa Tercelah. Jika Bukan Karena Nona Penggoda, Dia Mungkin Tidak Akan Bisa Mengikuti Jamuan Makan. Banyak Murid Dari Kota Bulan Sabit Merah Yang Mengejeknya. Pada Saat Ini, Seorang Gadis Dengan Gaun Sutra Air Berjalan Mendekat Dan Mencipir. Saya Mendengar Bahwa Nama Lin Gongzi Terkenal Di Universitas Sen Mu. Sekarang Setelah Saya Bertemu Dengannya, Dia Benar-Benar Sesuai Dengan Namanya. Meskipun Kamu Adalah Tamu Yang Diundang Oleh Nona Penggoda, Kamu Seharusnya Sudah Menyiapkan Hadiah. Aku Ingin Tahu Hadiah Seperti Apa Yang Akan Disiapkan Oleh Seorang Jenius Sepertimu. Mengapa Kamu Tidak Mengeluarkannya Dan Biarkan Kami Melihatnya? Dia, Hadiah Apa Yang Bisa Dia Ambil? Saya Tidak Berpikir Dia Menyiapkan Apapun. Jadi Bagaimana Jika Dia Menyiapkan Sesuatu? Mungkin Itu Adalah Sampah Yang Tidak Berani Dia Keluarkan. Beberapa Murid Kota Bulan Sabit Merah Mencipir. Hei, Kalian Tidak Boleh Mengatakan Itu. Bagaimanapun Juga, Kakak Lin Tetaplah Seorang Jenius Di Universitas Sen Mu. Bagaimana Dia Bisa Begitu Miskin Sehingga Dia Bahkan Tidak Bisa Mengambil Hadiah? Murong Kian Tersenyum Dan Berkata, Jangan Meremehkan Saudara Lin. Tahukah Kamu Jenis Pedang Apa Yang Dia Bawa Di Punggungnya? Itu Adalah Artefak Peringkat Setengah Bumi, Pedang Lone Star. Apa? Artefak Peringkat Setengah Bumi? Mendengar Ini, Orang-Orang Di Sekitarnya Tercengang. Beberapa Seniman Beladiri Yang Sedang Berbicara Dengan Lin Suan Juga Melebarkan Mata Mereka. Mereka Tidak Tahu Bahwa Pedang Di Punggung Lin Suan Sebenarnya Sangat Berharga. Para Murid Dari Kota Bulan Sabit Merah Juga Saling Berpandangan. Mereka Benar-Benar Tidak Tahu Bahwa Lin Suan Memiliki Artefak Peringkat Setengah Bumi. Namun, Perkataan Murong Kian Tidak Boleh Salah. Untuk Sesaat, Cara Orang Banyak Memandang Lin Suan Berubah. Ada Keserakahan Dan Kecemburuan Di Mata Mereka. Mau Bagaimana Lagi? Artefak Peringkat Setengah Bumi Terlalu Berharga. Bahkan Murid Inti Keluarga Raja Seperti Sen Yulong Tidak Memilikinya. Bisa Dibayangkan Betapa Berharganya Itu. Lin Suan Mengerutkan Kening. Wanita Di Depannya Bertingkah Aneh, Mencoba Menimbulkan Masalah. Jelas Sekali Dia Ingin Mengejek Dan Menjebaknya. Sepertinya Dia Belum Menunjukkan Kekuatan Yang Cukup. Kalau Tidak, Orang-Orang Ini Tidak Akan Berani Memprovokasi Dia. Namun, Lin Suan Ada Di Sini Untuk Menghadiri Pesta Ulang Tahun, Dan Pihak Lain Juga Merupakan Anggota Keluarga Murong. Oleh Karena Itu, Lin Suan Tidak Bisa Bertindak. Dia Mencibir Di Dalam Hatinya. Dia Ingin Melihat Apa Yang Pihak Lain Ingin Lakukan. Melihat Lin Suan Tidak Berbicara, Murong Kian Juga Mencibir. Lin Gongzi, Kenapa Pelit Sekali? Kenapa Kamu Tidak Menunjukkan Hadiahnya Kepada Kami? Mungkinkah Lin Gongzi Benar-Benar Tidak Mempersiapkan Apapun? Pada Titik Ini, Murong Kian Menutup Mulutnya Dengan Tangannya Yang Seperti Batu Giok, Tampak Terkejut. 1013 Eh Ya, Sayang Sekali. Lagi Pula Kamu Adalah Murid Universitas Senmu. Kamu Lebih Cocok Menjadi Tamu Yang Diundang Oleh Nona Penggoda. Tidak Baik Jika Kamu Tidak Menyiapkan Hadiah. Jika Saatnya Tiba, Nona Penggoda Dan Universitas Senmu Akan Kehilangan Muka Karnamu. Murong Kian Memasang Ekspresi Menyesal, Tapi Kemudian Dia Tersenyum Dan Berkata, Tidak Apa-Apa Jika Kamu Tidak Menyiapkan Apapun. Aku Akan Memikirkan Cara Untukmu. Nenek Moyang Keluargaku Suka Memoleksi Pedang Berharga. Jika Kamu Menghadiahkan Pedang Lonestar Sebagai Hadiah, Leluhur Keluargaku Akan Sangat Bahagia. Lagi Pula, Kamu Bisa Menyelamatkan Wajah Nona Penggoda Dan Universitas Senmu. Ini Berarti Membunuh Dua Burung Dengan Satu Batu. Mendengar Ini, Para Seniman Bela Diri Di Sekitarnya Terkejut Dan Menghirup Udara Dingin. Menggunakan Artefak Setengah Tingkat Bumi Sebagai Hadiah. Ini Terlalu Boros. Tampaknya Para Murid Kota Bulan Sabit Merah Tidak Terlalu Ramah Terhadap Lin Suan. Mereka Jelas Ingin Merebut Pedang Lonestar. Wajah Lin Suan Juga Menjadi Gelap. Dia Bertanya Dengan Dingin, Siapa Kamu? Saya Murong Kian, Hanya Murid Kecil Dari Kota Bulan Sabit Merah. Bukankah Lin Gongzi Diundang Oleh Nona Penggoda? Kenapa Dia Tidak Bersamanya? Oh, Saya Ingat Sekarang. Nona Penggoda Pergi Untuk Mendiskusikan Sesuatu Dengan Para Tetua. Tentu Saja Anda Tidak Boleh Masuk. Ahahaha. Murong Kian Tertawa Genit Saat Suaranya Dipenuhi Dengan Rasa Jijik. Lin Suan Menyipitkan Matanya. Nona Penggoda, Jadi Kamu Adiknya Murong King Cheng? Aku Teman Baik King Cheng. Ngomong-ngomong, Aku Juga Kakak Laki-Lakimu. Bagaimana Kamu Bisa Begitu Tidak Menghormati Kakak Laki-Lakimu? Aku Haus. Tuangkan Secangkir Teh Untukku. Lin Suan Mencibir. Anda. Murong Kian Sangat Marah Hingga Seluruh Tubuhnya Gemetar. Status Apa Yang Dia Miliki? Meskipun Dia Bukan Murid Langsung Dari Kota Bulan Sabit Merah, Dia Masih Merupakan Murid Yang Cukup Menonjol. Statusnya Biasanya Mulia, Jadi Kapan Dia Pernah Diperintah Oleh Orang Lain? Dan Sekarang, Bocah Nakal Yang Penuh Kebencian Ini Benar-Benar Berani Mengambil Keuntungan Darinya, Dan Sekarang Dia Bahkan Berani Menyuruhnya Berkeliling. Dia Benar-Benar Mendekati Kematian. Sebagai Seorang Adik Perempuan, Kamu Seharusnya Memiliki Kesadaran Sebagai Seorang Adik Perempuan. Ada Apa? Kamu Bahkan Tidak Mendengarkan Kakak Laki-Lakimu. Lin Suan Tertawa Lagi. Juga, Ambilkan Aku Kursi. Aku Akan Menunggu King Cheng Di Sini. Nak, Jangan Melangkah Terlalu Jauh. Murong Kian Mendengus. Saya Hanya Memberikan Muka Kepada Nona Penggoda. Kalau Tidak, Apakah Menurut Anda Anda Bisa Begitu Sombong? Mendengar Ini, Lin Suan Tertawa. Kamu Benar-Benar Tidak Tahu Tempatmu. Aku Hanya Memberikan Wajah King Cheng. Kalau Tidak, Berdasarkan Apa Yang Kamu Katakan Tadi, Apakah Kamu Pikir Kamu Masih Akan Berdiri? Nak, Kamu Sedang Bermain Api. Wajah Murong Kian Muram. Sebagai Murid Luar Biasa Dari Kota Bulan Sabit Merah, Dia Biasanya Seperti Seorang Putri. Kapan Dia Pernah Mengalami Penghinaan Seperti Itu? Awalnya, Dia Ingin Mengejek Lin Suan, Tetapi Dia Tidak Menyangka Bahwa Dialah Yang Akan Di Intimidasi. Hal Ini Membuatnya Sangat Marah. Saat Itu, Para Penari Di Sekitarnya Pun Menoleh Dan Mulai Berdiskusi. Tatapan Itu Menyebabkan Wajah Murong Kian Menjadi Semakin Gelap. Lin Suan Mencibir. Dia Masih Ingin Mengatakan Sesuatu, Tapi Tiba-Tiba Alisnya Bergerak-Gerak. Dia Menggunakan Kekuatan Jiwanya Untuk Memeriksa Di Belakangnya Dan Menemukan Bahwa Murong Kingsu Juga Ada Di Antara Mereka. Seketika, Sudut Mulutnya Melengkung Dan Dia Tidak Berkata Apa-Apa. Nak, Kamu Berani Memprovokasiku. Kamu Mati, Murong Kian Menggertakkan Giginya. Apa, Beginikah Cara Kota Bulan Sabit Merah Memperlakukan Tamunya? Anda Bahkan Mengancam Tamu Anda. Lin Suan Berkata Dengan Suara Yang Dalam. Kalau Memang Begitu, Sebaiknya Aku Pergi. Aku Tidak Ingin Dirugikan Oleh Kota Bulan Sabit Merah. Anda. Dada Murong Kian Bergetar Karena Marah. Dia Masih Ingin Mengatakan Sesuatu, Tapi Tiba-Tiba, Teriakan Keras Terdengar Dari Belakang. Diam. Murong Kingsu Melangkah Mendekat Dengan Wajah Muram. Melihat Bahwa Itu Adalah Lin Suan Lagi, Ekspresinya Menjadi Dingin. Namun, Di Depan Banyak Orang, Dia Tidak Bisa Berkata Apa-Apa. Bagaimanapun, Lin Suan Adalah Seorang Tamu. Mereka Adalah Tuan Rumah, Jadi Mereka Harus Menjaga Reputasi Mereka. Jika Tidak, Kota Bulan Sabit Merah Akan Menjadi Bahan Tertawaan. Saudaraku, Bocah Ini Terlalu Hina. Cepat Dan Usir Dia Keluar. Diam. Jangan Kasar. Saudara Lin Adalah Tamu Kita. Apa Yang Telah Aku Ajarkan Padamu? Kata Murong Kingsu Dingin. Tetapi. Murong Kian Masih Ingin Mengatakan Sesuatu, Tetapi Ketika Tatapan Dingin Menyapu Dirinya, Dia Sangat Takut Sehingga Dia Tidak Berani Berbicara Lagi. Saudara Lin, Menurutku Ini Adalah Kesalahpahaman. Kian, Er Tidak Terlalu Peka. Jika Dia Telah Menyinggung Saudara Lin, Mohon Maafkan Dia. Tidak Apa-Apa. Sebagai Kakaknya, Aku Tidak Akan Merendahkan Levelnya. Lin Suan Melambaikan Tangannya, Tampak Sangat Murah Hati. Mendengar Ini, Mata Murong Kian Menjadi Hitam Dan Dia Hampir Pingsan. Mulut Murong Kingsu Bergerak Sedikit, Tapi Dia Tidak Mengatakan Apa-Apa Pada Akhirnya. Namun, Ketika Dia Melihat Lin Suan, Ada Sedikit Rasa Dingin Di Matanya. Baiklah Semuanya, Berhentilah Mencari. Ini Salah Paham. Murong Kingsu Berbalik Dan Berkata Kepada Orang Banyak. Semuanya, Ini Masih Terlalu Pagi Untuk Pesta Ulang Tahun. Bagaimana Kalau Kita Berjalan-Jalan Di Sekitar Kota Bulan Sabit Merah? Saya Tidak Berani Mengatakan Tentang Tempat Lain, Tapi Ada Banyak Tempat Bagus Di Crimson Crescent City. Saudara Kingsu, Ku Dengar Ada Tempat Yang Sangat Terkenal Di Kota Bulan Sabit Merah Bernama Taman Harimau. Ku Dengar Ada Ratusan Macan Iblis Di Sana, Dan Banyak Dari Mereka Telah Mencapai Level Jenderal Iblis. Apakah Mungkin Bagimu Untuk Mengajak Kami Berkeliling? Seorang Prajurit Bertanya. Ya, Aku Juga Mendengarnya. Banyak Orang Menimpali. Karena Semua Orang Tertarik, Aku Akan Mengajakmu Berkeliling. Murong Kingsu Tertawa Keras. Kemudian, Tubuhnya Bergoyang Dan Dia Terbang Kedalam Kehampaan. Penonton Sangat Bersemangat Dan Segera Mengikuti Murong Kingsu. Taman Harimau. Mata Linsuan Bersinar Karena Rasa Ingin Tahu. Kemudian, Tubuhnya Bergoyang Dan Dia Mengikuti Di Belakang Naga Merah. Kota Crimson Crescent Sangat Besar. Area Tengah Dipenuhi Istana Dan Paviliun, Sedangkan Area Sekitarnya Dikelilingi Pegunungan, Danau, Air Terjun, Dan Hutan. Itu Seperti Taman Primitif. Taman Harimau Berada Di Antara Pegunungan Di Pinggirannya. Dari Jauh, Sebelum Mereka Mendekat, Mereka Bisa Mendengar Auman Harimau Dari Hutan Di Bawah. Beberapa Aumannya Sangat Menakutkan. Ada Aura Iblis Yang Kuat. Ketika Linsuan Mendengar Raungan Itu, Dia Sedikit Tergerak Karena Dia Bisa Dengan Jelas Merasakan Kekuatan Mengerikan Yang Terkandung Dalam Raungan Itu. Naga Merah Tampak Menghina. Meskipun Auman Harimau Di Bawah Sangat Kuat, Bagaimana Mereka Bisa Dibandingkan Dengan Naga Merah? Jika Bukan Karena Linsuan Yang Menghentikannya, Ia Akan Meraung. Linsuan Mengikuti Kelompok Besar Di Depannya Dan Mendarat Di Puncak Gunung. Murong Kingsu Berkata Bahwa Gunung Di Depannya Disebut Taman Harimau. Namun, Tidak Ada Batasan Khusus Dan Semua Orang Bisa Berkunjung Sesuai Keinginan. Namun, Mereka Harus Memperhatikan Bahwa Tiga Gunung Merah Di Belakang Mereka Tidak Boleh Didekati. Ada Tiga Demon Harimau Menakutkan Yang Dipenjara Di Tiga Gunung. Mereka Bahkan Lebih Kuat Dan Kejam. Oleh Karena Itu, Demi Alasan Keamanan, Lebih Baik Semua Orang Menjauh. Mendengar Ini, Semua Orang Mengangkat Kepala Dan Melihat Ke Kejauhan. 1014. Benar Saja, Ada Tiga Gunung Merah Di Kejauhan. Meskipun Semua Orang Penasaran, Dengan Pengingat Murong Kingsu, Mereka Tidak Pergi. Selanjutnya, Setiap Orang Membentuk Kelompok Yang Terdiri Dari Tiga Hingga Lima Orang Dan Dengan Cepat Terbang Ke Segala Arah. Linsuan Juga Terbang Bersama Naga Merah Ke Salah Satu Gunung. Benar Saja, Dia Melihat Seekor Harimau Ganas Di Dalam Hutan. Itu Adalah Harimau Iblis Bergaris Hitam, Panjangnya Lebih Dari 10 Meter. Itu Sangat Ganas, Dan Aura Iblisnya Meluap. Demon Tiger Ini Telah Mencapai Level Demon General. Itu Sangat Menakjubkan Dan Menderu Ke Segala Arah. Tiba-Tiba, Ia Melihat Sekilas Sosok Linsuan Dan Segera Meraung, Matanya Dipenuhi Keganasan. Little Black, Ayo, Gigit Dia Sampai Mati. Tiba-Tiba, Sebuah Suara Dingin Terdengar. Harimau Hitam Meraung Dan Berubah Menjadi Seberkas Cahaya Hitam, Menerkam. Melihat Adegan Ini, Linsuan Tidak Panik. Sebaliknya, Sedikit Rasa Jijik Muncul Di Sudut Mulutnya. Meskipun Demon Tiger Ini Kuat, Itu Tidak Seberapa Dibandingkan Dengan Dia. Bahkan Sebelum Dia Bergerak, Naga Merah Di Sebelahnya Tiba-Tiba Membuka Mulutnya Dan Meraung. Suaranya Tidak Nyaring, Bahkan Sedikit Pelan. Namun, Ia Membawa Keagungan Seorang Raja, Secara Langsung Mengintimidasi Harimau Iblis Bergaris Hitam. Mata Macan Hitam Menunjukkan Ekspresi Ketakutan. Tubuhnya Sedikit Gemetar, Dan Mundur Dengan Gelisah. Tak Disangka Hewan Mirip Ular Didepannya Bisa Membuatnya Gelisah. Saat Hendak Melarikan Diri, Linsuan Mengulurkan Telapak Tangannya, Membentuk Telapak Cahaya Besar, Dan Meraih Kedepan. Tangan Penangkap Naga. Layar Cahaya Besar Bersiul Dengan Momentum Yang Menakutkan Dan Menangkap Macan Hitam Dalam Sekejap. Lalu, Itu Membawanya Lebih Dekat Ke Linsuan. Tangan Penangkap Naga Juga Merupakan Sejenis Teknik Rahasia. Dikabarkan Jika Seseorang Menguasainya, Seseorang Bisa Membunuh Naga Banjir, Apalagi Harimau Iblis. Linsuan Menarik Telapak Tangannya Dan Menempatkan Black Demon Tiger Di Sampingnya. Segera, Harimau Iblis Gemetar Dan Merangkak Di Tanah, Tidak Berani Bergerak. Demon Tiger Yang Awalnya Ganas Sekarang Sama Jinaknya Dengan Anak Kucing. Linsuan Berjongkok Dan Dengan Lembut Membelai Bulu Demon Tiger Dengan Telapak Tangannya. Lalu, Dia Berkata Dengan Acuh Tak Acuh, Apa? Apakah Pelajaran Tadi Tidak Cukup? Kamu Ingin Mati Sekarang. Linsuan Tidak Mengangkat Kepalanya, Tapi Suaranya Jelas Dikirim Kedepan. Kekosongan Beriak Di Depan Mereka, Dan Murongkian Berjalan Mendekat Dengan Wajah Ganas. Bocah, Belum Pernah Ada Yang Bisa Mencaci Makiku, Apalagi Membuatku Terlihat Buruk Di Depan Semua Orang. Kamu Yang Pertama, Jadi Kamu Harus Mati. Dia Menatap Linsuan, Dengan Matanya Dipenuhi Niat Membunuh. Hanya Kamu. Linsuan Menggelengkan Kepalanya Dengan Jijik. Murongkian Mungkin Cukup Kuat, Tapi Dia Bukan Tandingannya. Tahu Kamu Sangat Kuat Dan Bahkan Bisa Melawan Liu Lai, Tapi Jangan Terlalu Sombong. Jangan Lupa Bahwa Ini Adalah Kota Bulan Sabit Merah. Suaranya Sangat Dingin. Kemudian, Dengan Membalikan Pergelangan Tangannya, Dia Mengeluarkan Gulungan Emas. Dengan Lambayan Tangannya, Gulungan Itu Tiba-Tiba Terbuka. Cahaya Putih Mekar Dan Langsung Menyelimuti Linsuan Dan Naga Dewa Merah. Melihat Cahaya Putih, Wajah Linsuan Menjadi Gelap. Dia Hendak Memanggil Crimson Lotus Armor Untuk Membela Diri. Pada Saat Ini, Naga Merah Dengan Cepat Berkata, Cahaya Putih Ini Bukanlah Sebuah Serangan. Tampaknya Memiliki Efek Teleportasi. Mendengar Ini, Linsuan Santai. Namun, Dia Masih Mengaktifkan Crimson Lotus Armor. Suara Mendasing. Cahaya Putih Menyelimuti Mereka. Pada Saat Berikutnya, Linsuan Dan Naga Merah Menghilang. Murong Kian Juga Menghilang Dalam Sekejap. Di Hutan Ini, Hanya Harimau Iblis Yang Gemetaran Di Tanah. Ketika Linsuan Muncul Kembali, Dia Menemukan Bahwa Dia Telah Tiba Di Tempat Yang Asing. Tempat Ini Jelas Bukan Hutan Yang Sama Seperti Sebelumnya. Jelas Sekali Bahwa Cahaya Putih Telah Memindahkan Mereka. Namun, Waktu Teleportasinya Sangat Singkat. Oleh Karena Itu, Linsuan Menduga Mereka Masih Berada Di Kota Bulan Merah. Kemudian, Dia Melihat Sekeliling Dan Menemukan Bahwa Mereka Juga Dikelilingi Oleh Pegunungan. Namun, Semuanya Berwarna Merah Tua. Bahkan Panas Terik Pun Terasa. Tidak Perlu Melihat-Lihat. Kita Masih Di Kota Bulan Merah. Sosok Murong Kian Muncul Di Hadapannya. Dia Mencibir. Tepatnya, Kita Masih Di Taman Harimau. Kenapa? Apa Menurutmu Kamu Bisa Sukses Hanya Karena Kita Berteleportasi Kesini? Linsuan Mencibir. Jangan Terlalu Sombong. Kamu Akan Segera Tahu. Kata Murong Kian Dengan Dingin. Kemudian, Dia Mengaitkan Jari-Jarinya, Meletakkannya Di Dekat Mulutnya, Dan Meniup Peluit Pelan. Bang! Bang! Tanah Bergetar Seolah Ada Monster Besar Yang Mendekat. Bersamaan Dengan Itu, Ada Aura Iblis Yang Menakutkan. Aura Iblis Itu Terlalu Menakutkan. Itu Mengembun Menjadi Awan Iblis Yang Melonjak Dengan Cepat. Akhirnya, Ada Kilatan Cahaya Dan Sosok Merah Tua Muncul Di Sebelah Murong Kian. Linsuan Mendongak Dan Mengerutkan Kening. Itu Karena Sosok Merah Tua Itu Adalah Demon Harimau. Namun, Itu Berbeda Dari Binatang Iblis Yang Pernah Dia Lihat Sebelumnya. Yang Ini Berbentuk Seperti Manusia Dan Tidak Bisa Berjalan. Namun, Ia Memiliki Kepala Harimau Dan Anggota Tubuhnya Sangat Tebal. Ada Cakar Tajam Yang Menakutkan Di Telapak Tangannya Yang Besar. Itu Tampak Setengah Manusia Dan Setengah Setan. Itu Sangat Aneh. Binatang Iblis. Mata Linsuan Menyipit. Menarik Pantas Saja Kamu Begitu Sombong, Ada Setan Harimau Di Sini. Linsuan Menyipitkan Matanya. Huff, Ini Benar-Benar Binatang Iblis. Terlebih Lagi, Ini Adalah Tempat Paling Berbahaya Di Taman Harimau. Itu Karena Demon Harimau Di Sini Sangat Kuat. Itu Adalah Jenderal Binatang Iblis Bintang Empat Dan Sangat Kuat. Terlebih Lagi, Sebagai Binatang Iblis, Mereka Sangat Kuat Dan Ganas. Mereka Jauh Lebih Kuat Daripada Supremasi Peringkat Keempat Di Level Yang Sama. Bocah, Beraninya Kau Memprovokasiku. Kau Sudah Mati. Murong Kian Tersenyum Dingin. Begitukah? Apakah Ini Kartu Truthmu? Pantas Saja Kamu Begitu Sombong Dan Berani Memancingku Kesini. Namun, Itu Tidak Ada Gunanya Melawanku. Linsuan Menggelengkan Kepalanya. Berhentilah Membual. Kamu Akan Segera Tahu Betapa Kuatnya Itu. Meski Aku Tidak Bisa Membunuhmu, Aku Punya Ratusan Cara Untuk Menyiksamu. Aku Akan Memberitahumu Konsekuensi Dari Menyinggung Perasaanku. Tentu Saja, Jika Kamu Bersedia Berlutut Dan Mengakui Kesalahanmu Dan Dengan Patuh Memberiku Lone Star Sword Sebagai Hadiah, Aku Akan Lebih Lembut Saat Mengambil Tindakan Nanti. Murong Kian Mengangkat Dagunya Dan Menatap Linsuan. Kamu Benar-Benar Percaya Diri. Apa Menurutmu Harimau Bisa Menaklukkanku? Linsuan Menggelengkan Kepalanya. Huff, Menurutku Kamu Tidak Akan Menyerah Sampai Kamu Melihat Peti Matinya. Murong Kian Mendengus. Harimau Merah, Tangkap Bocah Ini. Aku Akan Menyiksanya Dengan Benar. Berdengung. Demon Harimau Merah Itu Mengangguk. Kemudian, Ia Menghentakkan Kakinya Dan Menyerang Kedepan Seperti Bintang Jatuh. Dampak Besar Merobek Kekosongan Dan Menghancurkan Tanah Saat Ia Menyerang Linsuan. Seperti Yang Diharapkan Dari Klan Iblis. Mengerikan. Linsuan Menghela Nafas Pelan. Hanya Kekuatan Ini Saja Yang Tidak Lebih Lemah Dari Liu Yol. Dia Menghentakkan Kakinya Dan Mundur Ke Belakang Seperti Bayangan Yang Berkedip-Kedip. Di Saat Yang Sama, Suaranya Melayang. Apakah Kamu Tidak Takut Kalau Murong King Cheng Akan Mengetahui Bahwa Kamu Mencoba Membunuhku? Jangan Khawatir, Nona Penggoda Tidak Akan Mengetahuinya. Dia Tidak Punya Waktu Untuk Memedulikanmu Sekarang. Lagi Pula, Hanya Kita Berdua Yang Tahu Tentang Ini. Jika Aku Tidak Mengatakan Apapun, Apakah Kamu Akan Mengatakan Apapun? Saya Rasa Anda Tidak Akan Memberitahu Siapapun Tentang Pengalaman Menyedihkan Anda Karena Menurut Saya Anda Tidak Mampu Kehilangan Muka. Melihat Linsuan Terus Mundur, Murong Kian Mencibir Dengan Ekspresi Arogan. 1015 Begitukah? Dengan Kata Lain, Ini Adalah IdeMu Sendiri Dan Tidak Ada Yang Mengetahuinya. Linsuan Tersenyum. Terus Kenapa? Aku Sendiri Sudah Cukup Untuk Berurusan Denganmu. Bibir Linsuan Melengkung Menjadi Senyuman Dingin. Awalnya, Dia Merasa Was-was Dan Mengira Operasi Ini Diperintahkan Oleh Murong Kingsu. Tapi Sekarang, Sepertinya Murong Kingsu Tidak Mengetahuinya Sama Sekali. Ini Sepenuhnya Merupakan Ide Murong Kian. Karena Itu Masalahnya, Maka Mudah Untuk Ditangani. Dengan Kata Lain, Hanya Mereka Berdua Yang Tahu Tentang Apa Yang Terjadi Di Sini Hari Ini. Dengan Itu, Linsuan Tidak Lagi Merasa Was-was. Berdengung. Kekosongan Itu Bergetar Dan Tiba-Tiba, Cakar Binatang Berwarna Merah Tua Yang Menakutkan Menghantam. Cakar Binatang Itu Sangat Menakutkan Dan Memiliki Sinar Yang Tajam Dan Dingin Saat Ia Merobek Kekosongan. Ledakan. Linsuan Dengan Cepat Menghindar, Tapi Cakar Harimau Besar Menciptakan Lubang Hitam Tak Berdasar Di Tanah. Kupikir Kamu Adalah Seorang Jenius Yang Hebat, Tapi Kamu Hanyalah Seorang Pengecut Yang Hanya Tahu Cara Berlari. Murong Kian Mendengus Dingin. Mari Kita Lihat Berapa Kali Kamu Bisa Lari. Harimau Merah, Patahkan Kakinya. Tubuh Linsuan Bergoyang Dan Muncul Di Samping. Tatapannya Berangsur-Rangsur Menjadi Tajam Dan Pada Saat Yang Sama, Dia Berbisik Kepada Naga Merah, Ruzilong, Buat Formasi Dan Tutup Semua Gambar Dan Suara Di Sini. Jangan Menyebarkannya. Meskipun Ini Adalah Ide Murong Kian Dan Tidak Ada Orang Lain Yang Mengetahuinya, Ini Adalah Kota Bulan Sabit Merah Dan Ada Banyak Seniman Bela Diri Yang Mengawasi Taman Harimau Didekatnya. Jika Terjadi Terlalu Banyak Keributan, Akan Sulit Untuk Tidak Ketahuan Oleh Orang Lain. Dan Jika Mereka Ditemukan, Linsuan Tidak Akan Bisa Berbuat Apa-Apa. Oleh Karena Itu, Untuk Mencegah Hal Tersebut Terjadi, Sebaiknya Ruzilong Mengatur Formasinya Terlebih Dahulu. Jangan Khawatir, Nak, Serahkan Padaku. Naga Merah Berkata Dengan Penuh Semangat. Ia Dengan Cepat Mengayunkan Cakar Naganya Dan Menuliskan Tanda Untuk Menutup Seluruh Pegunungan. Ia Juga Sangat Marah. Gadis Tercela Itu Terlalu Menyebalkan. Dia Sebenarnya Ingin Membunuh Mereka Di Tempat Di Mana Tidak Ada Orang Lain. Karena Itu Masalahnya, Dia Akan Menutup Tempat Ini Dan Melihat Siapa Yang Akan Membunuh Siapa. Linsuan Memerintahkan Naga Merah Untuk Menutup Seluruh Pegunungan. Naga Merah Mengayunkan Cakarnya, Dan Prasasti Dengan Cepat Muncul Dan Terbang Keluar Dari Cakarnya, Dengan Cepat Menutupi Seluruh Pegunungan. Segera, Susunan Prasasti Terbentuk. Linsuan Menghela Nafas Legah Ketika Dia Melihat Pembentukan Susunan Ilusi. Dia Menghadapi Empat Jenderal Iblis, Yang Kekuatannya Tidak Bisa Diremehkan. Jika Dia Ingin Menjatuhkan Mereka, Dia Harus Menggunakan Sebagian Dari Kemampuannya Yang Sebenarnya. Jika Itu Yang Terjadi, Pasti Akan Menyebabkan Fenomena Pertempuran Besar. Jika Bukan Karena Susunan Ilusi, Mereka Akan Ditemukan Dengan Sangat Cepat. Tapi Sekarang, Dia Tidak Perlu Khawatir. Melihat Naga Merah Menyegel Seluruh Gunung, Murong Kian Mencibir. Awalnya Saya Khawatir Macan Merah Akan Menimbulkan Terlalu Banyak Keributan Dan Menarik Perhatian Orang Lain. Tapi Aku Tidak Menyangka Kamu, Seorang Idiot, Akan Mengambil Inisiatif Untuk Menutup Puncak Gunung, Yang Kebetulan Menyelesaikan Kekhawatiranku. Sekarang, Mari Kita Lihat Kemana Kamu Bisa Lari. Melihat Linsuan dan Linsuan Telah Mengambil Inisiatif Untuk Menutup Gunung, Murong Kian Tidak Terkejut Tetapi Senang. Ini Karena Dia Sangat Percaya Pada Macan Merah. Menurutnya, Linsuan Jelas Bukan Tandingan Macan Merah. Harimau Merah Juga Meraung. Cakar Harimaunya Yang Besar Seperti Gunung Iblis, Melepaskan Aura Iblis Yang Tak Ada Habisnya. Mereka Terjalin Di Udara Untuk Membentuk Cakar Binatang Besar, Yang Dengan Cepat Terbanting Ke Bawah. Cakar Binatang Itu Bersinar Terang Seolah Terbuat Dari Baja. Itu Membawa Aura Yang Menakutkan Dan Dengan Mudah Merobek Kekosongan. Linsuan, Di Sisi Lain, Menggunakan Tangan Penangkap Naga Untuk Melawan. Keduanya Bertabrakan, Menghasilkan Suara Siulan Di Kehampaan. Murong Kian Mencibir Dari Belakang. Kamu Hanyalah Murid Kecil Dari Universitas Senmu. Tanpa Dukungan Murong King Cheng, Kamu Bukan Siapa-Siapa. Dan Kamu Berani Mencaci Makiku Di Depan Semua Orang, Dan Bahkan Berani Menyuruhku Berkeliling. Hari Ini, Aku Akan Memberitahumu Konsekuensi Dari Memprovokasiku. Suara Murong Kian Terdengar Dingin. Dia Terus Mendesak Harimau Merah Untuk Menangkap Linsuan. Pada Saat Yang Sama, Dia Dengan Lantang Mengingatkan, Hati-Hati Dengan Pedang Lone Star Miliknya. Artefak Setengah Bumi Itu Sangat Kuat. Jangan Biarkan Dia Menghunusnya. Benar, Kamu Harus Merebut Pedang Itu. Aku Ingin Memberikannya Kepada Patriark Sebagai Hadiah. Di Sisi Lain, Naga Merah Tua Itu Mendengus Dingin. Gadis Kecil Yang Serakah. Kamu Jelas-Jelas Adalah Orang Yang Ingin Merampok Harta Karun Itu, Namun Kamu Membuatnya Terdengar Sangat Bermartabat. Apakah Wajahmu Terbuat Dari Tembok Kota? Bagaimana Kamu Bisa Begitu Tidak Tahu Malu? Ah, Aku Sangat Marah. Hari Mau Merah, Tangkap Anak Ini Nanti, Lalu Tangkap Ular Itu Untukku. Aku Ingin Mengulitinya Dan Memakan Empedunya. Murong Kian Sangat Marah Hingga Dia Menginjak Kakinya. Dia Sebenarnya Dipandang Rendah, Dan Pihak Lain Adalah Ular Jelek. Dia Tidak Tahan. Benar-Benar Kejam. Gadis Kecil, Dengan Hati Hitamu, Kamu Pasti Tidak Akan Bisa Menikah Seumur Hidup Ini. Anda Berhak Menjadi Perawan Tua Selamanya. Kata-Kata Dingin Naga Merah Membuat Murong Kian Sangat Marah Hingga Dia Terus Menghentakkan Kakinya. Saat Keduanya Bertengkar, Lin Suan Dan Diman Harimau Telah Bertukar Puluhan Pukulan. Keduanya Bertarung Hingga Langit Menjadi Gelap. Pasir Dan Batu Beterbangan Kemana-Mana, Dan Retakan Mengerikan Muncul Di Tanah. Bahkan Ada Lubang Yang Dalam Di Antara Keduanya. Pegunungan Di Sekitarnya Semakin Hancur. Batu-Batu Besar Yang Tak Terhitung Jumlahnya Berguling, Mengeluarkan Suara Gemuruh. Untungnya, Ada Rangkaian Ilusi Yang Menutupi Segalanya. Kalau Tidak, Keributan Ini Akan Membuat Orang Lain Waspada. Setelah Tabrakan Lain, Sosok Lin Suan Berkibar, Dan Dia Hendak Mengeluarkan Pedang Lonestar Dari Punggungnya. Melihat Kejadian Ini, Murong Kian Segera Berteriak, Cepat Hentikan Dia. Jangan Biarkan Dia Mencabut Pedang Lonestar. Pedang Lonestar Adalah Harta Karun Setengah Tingkat Bumi, Dan Kekuatannya Pasti Sangat Kuat. Setelah Lin Suan Menggunakannya, Kekuatan Tempurnya Akan Meningkat Banyak. Oleh Karena Itu, Tidak Peduli Apa, Murong Kian Tidak Akan Membiarkan Lin Suan Menariknya Keluar. Pada Saat Ini, Diman Harimau Raksasa Itu Membuka Mulutnya Dan Berbicara Dalam Bahasa Manusia, Jangan Khawatir, Nona Kianer. Bahkan Jika Bocah Itu Menggunakan Pedang Lonestar, Dia Tetap Tidak Bisa Melakukan Apapun Padaku. Mendengar Ini, Lin Suan Tercengang. Tampaknya Diman Harimau Ini Lebih Kuat Dari Yang Dia Bayangkan. Ia Sebenarnya Bisa Berbicara Dalam Bahasa Manusia, Yang Memang Diluar Ekspektasinya. Namun, Mendengar Kata-Kata Pihak Lain, Dia Mencibir. Tidak Takut Dengan Pedang Lonestar. Kata-Kata Yang Luar Biasa. Hari Ini, Saya Tidak Akan Menggunakan Lonestar Sword. Aku Akan Menjatuhkanmu Dengan Tangan Kosong. Kamu Mendekati Kematian. Mendengar Kata-Kata Lin Suan, Harimau Merah Juga Meraung Marah. Suaranya Berubah Menjadi Gelombang Yang Menggelinding, Mengguncang Segala Arah. Sebagai Iblis Bintang Empat, Ia Sangat Kuat, Jauh Melampaui Pejuang Manusia Pada Level Yang Sama. Sekarang, Seorang Pemuda Berani Mengucapkan Kata-Kata Sombong Seperti Itu. Itu Tidak Bisa Dimaafkan. Pada Saat Berikutnya, Ia Meraung Dengan Ganas Dan Mengeluarkan Awan Merah Yang Melayang Di Udara. Awan Bergulung Dengan Cepat, Mengeluarkan Cahaya Yang Menyilaukan. Kemudian, Itu Terus Bergulir. Dentang Dentang Dentang. Suara Dentang Logam Terdengar, Dan Awan Merah Tua Berubah Menjadi Pedang Merah Tua. Pedang Merah Tua Ini Menari-Nari Di Udara, Meninggalkan Bayangan Pedang Itu. Itu Sangat Tajam. Bocah, Jadilah Hantu Di Bawah Pedangku. Harimau Merah Mengayunkan Pedang Merahnya Dan Menyerang Dengan Cepat. Tangan Penangkap Naga. Segel Burung Vermilion. Lin Suan Meraung Dan Menggunakan Tangan Penangkap Naga Dengan Tangan Kanannya. Kekuatan Spiritual Melonjak, Membentuk Dua Bayangan Naga Sejati Yang Berputar Kedepan. 1016. Tangan Penangkap Naga. Segel Burung Merah Terang. Lin Suan Meraung Dan Menggunakan Tangan Penangkap Naga Dengan Tangan Kanannya. Energi Spiritual Melonjak Dan Membentuk Dua Naga Ilusi Yang Berputar Kedepan. Tangan Kirinya Juga Membentuk Segel. Lampu Merah Bersinar Dan Vermilion Bert Lahir. Lin Suan Menyerang Dengan Kedua Tangan Dan Melepaskan Dua Teknik Pamungkas Pada Saat Bersamaan. Untuk Sesaat, Lin Suan Sangat Kuat. Harimau Merah Mengeluarkan Raungan Yang Ganas. Aura Setan Melonjak Dari Tubuhnya Dan Pedang Merah Di Tangannya Menyapu Ke Segala Arah. Bang, Ledakan. Energi Mengerikan Meledak Dan Melonjak Ke Segala Arah. Harimau Merah Terus Mundur Dengan Keterkejutan Di Matanya. Ia Tidak Menyangka Anak Manusia Itu Begitu Kuat. Lin Suan Sama Terkejutnya. Klan Iblis Memang Kuat. Di Saat Yang Sama, Dia Sedikit Khawatir. Bagaimanapun Juga, Ini Adalah Kota Bulan Sabit Merah. Semakin Lama Pertempuran Berlangsung, Semakin Merugikan Baginya. Aku Ingin Bermain Denganmu, Tapi Sepertinya Ini Sudah Berakhir. Ayo Kita Akhiri. Suara Lin Suan Dingin. Dia Segera Mengeluarkan Sarung Tinju Teratai Merah Dan Meletakkannya Di Tangan Kirinya. Lalu, Dia Melemparkan Telapak Tangannya. Cahaya Merah Terang Bersinar Dan Bayangan Telapak Tangan Yang Menakutkan Terlempar Keluar. Ia Terbuka Di Udara Dan Membentuk Tangan Besar Yang Menutupi Langit. Dalam Sekejap, Telapak Tangan Ringan Berada Di Atas Harimau Merah Dan Dengan Cepat Terbanting Ke Bawah. Harimau Merah Mencoba Yang Terbaik Untuk Melawan, Tetapi Ia Tidak Dapat Melawan Dan Terbanting Ketanah Oleh Kekuatan Tersebut. Tiba-Tiba, Tanah Retak Dan Muncul Lubang Berbentuk Manusia. Harimau Merah Meraung Ke Langit Dan Mencoba Melepaskan Diri. Namun, Telapak Tangan Berwarna Merah Terang Itu Seperti Sangkar. Ia Melayang Di Atas Harimau Merah Dan Berubah Menjadi Gunung Berjari Lima Yang Menekan Harimau Merah. Di Puncak Gunung, Teratai Merah Terus Bergoyang. Mengaum. Manusia Terkutuk, Tercelah. Keluarkan Aku. Harimau Merah Terdesak Ke Tanah Dan Terus Meronta. Namun, Ia Tidak Bisa Melepaskan Diri. Telapak Tangan Teratai Merah Terlalu Menakutkan. Itu Jelas Bukan Sesuatu Yang Bisa Ditolaknya. Aiyo, Kamu Akan Mati Dan Kamu Masih Berani Bersikap Sombong. Naga Merah Berjalan Maju Dan Mencibir. Ia Menendang Tubuh Besar Itu Beberapa Kali. Reptil Terkutuk, Saat Aku Keluar, Aku Akan Mencabik. Cabik-Cabikmu. Harimau Merah Meraum Marah. Kamu Adalah Reptilnya. Seluruh Keluargamu Adalah Reptil Tersebut. Naga Merah Menghentakkan Kakinya Dengan Marah. Injak. 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 Dia Mengayunkan Kakinya Dengan Ganas Dan Terus Menendang Wajah Harimau Merah. Apa? Mustahil. Di Sisi Lain, Murong Kian Juga Tercengang. Dia Tidak Menyangka Lin Suan Bisa Mengalahkan Harimau Merah Begitu Cepat. Ini Benar-Benar Diluar Pemahamannya. Kita Harus Tahu Bahwa Harimau Merah Adalah Jenderal Iblis Bintang Empat, Dan Kekuatan Klan Iblis Sangat Kuat. Bahkan Jika Liu Yoldan Yang Lainnya Ada Di Sini, Mereka Mungkin Tidak Akan Mampu Menjatuhkannya. Tapi Sekarang, Lin Suan Bisa Dengan Mudah Mengalahkan Harimau Merah. Sungguh Sulit Dipercaya. Sesaat Kemudian, Ekspresi Murong Kian Berubah Drastis Dan Dia Dengan Cepat Lari Ke Kejauhan. Alasan Mengapa Dia Berani Menangkap Lin Suan Adalah Karena Harimau Merah Dan Setan Harimau. Tapi Sekarang, Diman Harimau Telah Ditundukkan Olehnya. Sekarang, Hanya Dia Yang Tersisa. Dengan Kekuatannya, Dia Tidak Bisa Bersaing Dengan Lin Suan. Oleh Karena Itu, Murong Kian Tidak Berani Tinggal Di Sini. Dengan Goyangan Tubuhnya, Murong Kian Menggunakan Seluruh Kekuatannya Dan Terbang Ke Kejauhan Seperti Aliran Cahaya. Mencoba Melarikan Diri. Lin Suan Mencibir Dan Melambaikan Tangan Penangkap Naganya. Telapak Tangan Besar Yang Ringan Itu Seperti Dua Naga Yang Berputar, Bergegas Kedepan Dengan Cepat. Bayangan Telapak Tangan Yang Menakutkan Bersiul Di Udara Dan Menutupi Langit. Dalam Sekejap, Itu Menyelimuti Murong Kian. Kamu Berani Menyentuhku. Kamu Mati. Saya Dari Crimson Lunar City. Saya Dari Keluarga Murong. Murong Kian Sangat Ketakutan Hingga Wajahnya Menjadi Pucat Dan Dia Berteriak Dengan Gila. Kenapa? Apakah Kamu Takut Sekarang? Kamu Sangat Sombong Sebelumnya. Bukankah Kamu Mengatakan Bahwa Kamu Akan Menyiksaku Sampai Mati? Lin Suan Mendengus. Saya Pikir Anda Punya Tulang Punggung. Aku Tidak Menyangka Kamu Akan Menjadi Pengecut Secepat Ini. Ekspresinya Dingin. Dengan Lambayan Tangannya, Kedua Naga Itu Dengan Cepat Menahan Murong Kian Dan Menariknya Kembali Kesisinya. Nak, Kamu Berani Menyentuhku. Kamu Mati. Crimson Lunar City Tidak Akan Membiarkanmu Pergi. Keluarga Murong Juga Tidak Akan Membiarkanmu Pergi. Tidak Akan Membiarkanku Pergi. Anda Terlalu Memikirkan Diri Sendiri. Jika Saya Memukuli Murong Kingsu Hari Ini, Mungkin Akan Ada Masalah. Tapi Kamu. Sejujurnya, Saya Disini Atas Nama Universitas Senu. Saya Tidak Percaya Kota Bulan Merah Akan Melawan Universitas Senmu Demi Mendapatkan Murid Kecil. Apa, Kamu Disini Atas Nama Senmu Cholege? Itu Tidak Mungkin. Bukankah Kamu Disini Atas Nama Murong Kingcheng? Teriak Murong Kian. Dia Tertegun Dan Tidak Percaya. Berada Disini Atas Nama Universitas Senmu Dan Berada Disini Atas Nama Murong Kingcheng Adalah Dua Konsep Yang Sangat Berbeda. Sebelumnya, Dia Mengira Lin Suan Bisa Memasuki Kota Bulan Merah Karena Hubungannya Dengan Murong Kingcheng. Jadi, Dia Tidak Menganggap Serius Lin Suan Sama Sekali. Tapi Sekarang, Sepertinya Dia Salah Total. Jika Pihak Lain Benar-Benar Ada Disini Atas Nama Universitas Senmu, Maka Statusnya Akan Sangat Berbeda. Paling Tidak, Dia Tidak Akan Lebih Rendah Dari Murid Inti Keluarga Raja Seperti Sen Yulong. Meskipun Senmu Cholege Hanyalah Sebuah Perguruan Tinggi, Statusnya Sungguh Luar Biasa. Itu Tidak Akan Kalah Dengan House Of Kings. Pada Saat Ini, Murong Kian Akhirnya Merasa Takut. Lin Gongsi, Aku Salah. Aku Mohon, Lepaskan Aku. Wajah Murong Kian Penuh Permohonan. Dia Tampak Seperti Bunga Pir Di Tengah Hujan Dan Terlihat Sangat Menyedihkan. Jika Orang Biasa Yang Melihat Pemandangan Ini, Mereka Mungkin Akan Tertipu Olehnya. Tapi Lin Suan Hanya Mendengus Dingin. Dia Sebelumnya Pernah Merasakan Hati Wanita Kejam Ini. Hanya Karena Beberapa Patah Kata, Wanita Kejam Ini Ingin Menyiksanya Sampai Mati. Jika Bukan Karena Kekuatannya, Jika Itu Adalah Orang Lain, Mereka Pasti Sudah Lama Disiksa Hingga Tidak Bisa Dikenali Lagi. Ruzilong, Buatlah Susunan Ilusi Dan Lempar Dia Kedalam. Takut Dia, Tapi Jangan Bunuh Dia. Jangan Khawatir. Menggunakan Rangkaian Ilusi Untuk Menakut-Nakuti Orang. Saya Suka Itu. Ruzilong Sangat Bersemangat. Dia Melambaikan Cakar Naganya Dan Dengan Cepat Membuat Susunan Ilusi Kecil. Kemudian, Lin Suan Menyegel Semua Kekuatan Spiritual Murongkian Dan Melemparkannya Kedalam Susunan Ilusi. Tak Lama Kemudian, Jeritan Ketakutan Murongkian Terdengar Dari Deretan Ilusi. Suaranya Sangat Menyedihkan Dan Akan Membuat Siapapun Yang Mendengarnya Merinding. Lin Suan Mengabaikan Murongkian Dan Menoleh Untuk Melihat Harimau Merah Yang Terjebak Di Bawah Gunung Lima Jari. Manusia Tercelah, Keluarkan Aku Dan Kita Akan Bertarung Sampai Mati. Aku Akan Mengulitimu Hidup-Hidup. Harimau Merah Meraung Dengan Ganas. Seluruh Tubuhnya Memancarkan Aura Pembunuh Yang Mengerikan. Kamu Masih Berani Keras Kepala. Kamu Hanya Monster. Beraninya Kamu Menjadi Begitu Sombong. Izinkan Saya Memberitahu Anda, Ini Adalah Wilayah Manusia. Kamu Masih Ingin Membunuhku. Bisakah Kamu Melakukannya? Lin Suan Mencibir Dan Menamparkan Harimau Merah Ketanah. Tamparan Ini Mendarat Dengan Keras Di Tubuh Harimau Merah Dan Langsung Menghempaskannya Ketanah. Tanah Retak Dan Retakan Yang Tak Terhitung Jumlahnya Menyebar Seperti Jaring Ular Piton. Kontrol Lin Suan Atas Kekuatannya Sangat Tepat. Oleh Karena Itu, Tamparan Ini Hanya Melukai Macan Merah Dan Tidak Merenggut Nyawanya. Ah, Manusia Terkutuk, Aku Pasti Akan Membunuhmu. Harimau Merah Melontarkan Kata-Kata Manusia Seolah-olah Dia Sudah Gila. Namun, Yang Menunggunya Adalah Bayangan Palem Yang Menakutkan. Lin Suan Mengayunkan Tinjunya Dan Terus-menerus Membombardir Tubuh Harimau Merah. Akhirnya, Dia Menghantamkannya Ke Tanah. Semua Tulang Di Tubuh Harimau Merah Patah. Seluruh Tubuhnya Tenggelam Ke Dalam Lubang Yang Dalam. 1017 Semua Tulang Di Tubuh Harimau Merah Patah, Dan Dia Jatuh Ke Dalam Lubang Yang Dalam. Namun, Lin Suan Sedikit Terkejut. Seperti Yang Diharapkan Dari Klan Iblis, Dia Memang Kuat. Jika Yang Mulia Manusia Diserang Seperti Itu, Dia Pasti Sudah Mati. Namun Macan Merah Hanya Mengalami Luka Berat Dan Nyawanya Tidak Dalam Bahaya. Lin Suan Tidak Menyerang Lagi. Dia Tidak Bisa Membunuh Harimau Merah. Bagaimanapun, Ini Adalah Wilayah Crimson Crescent City. Nak, Apa Yang Harus Kita Lakukan? Naga Merah Bertanya. Kubur Dia Di Bawah Tanah Dan Segel Dia. Segel Dia Erat-erat. Jangan Biarkan Dia Keluar Sebentar, Kata Lin Suan. Kubur Dia Hidup-Hidup. Gaga, Saya Suka Itu. Naga Merah Sangat Bersemangat. Dia Terus Menggosok Tangannya Dan Dengan Cepat Menyegel Harimau Merah Di Bawah Tanah. Setelah Menyegel Harimau Merah, Lin Suan Berbalik Untuk Melihat Formasi Ilusi Di Depannya Lagi. Oke, Sudah Waktunya. Biarkan Dia Keluar. Saya Pikir Dia Tidak Akan Berani Mendominasi Dan Menindas Orang Lagi, Kata Lin Suan. Ini Akan Segera Berakhir. Aku Ingin Bermain Lebih Lama Lagi. Naga Merah Meringkuk Bibirnya Dan Dengan Enggan Menghilangkan Formasi Ilusi. Kemudian, Murong Kian Di Bebaskan. Langkahnya Gemetar, Rambutnya Acak-acakan, Dan Wajahnya Sangat Pucat. Setiap Beberapa Langkah Yang Diambilnya, Tubuhnya Akan Gemetar, Dan Matanya Penuh Ketakutan. Pada Saat Yang Sama, Dia Terus Berteriak, Jangan Bunuh Saya, Jangan Bunuh Saya, Saya Tidak Akan Berani Melakukannya Lagi. Tampaknya Murong Kian Masih Berada Dalam Bayang-Bayang Formasi Ilusi Dan Belum Bangun. Melihat Ini, Lin Suan Mendengus Dingin. Dengan Lambayan Tangannya, Embun Beku Biru Beterbangan. Embun Beku Dan Udara Dingin Menyembur Keluar Dan Menutupi Murong Kian. Kekuatan Es Yang Mengerikan Itu Menusup Tulang Dan Segera Membangunkannya. Ah! Murong Kian Menjerit Dan Kembali Normal. Namun, Tubuhnya Masih Sedikit Gemetar Saat Memikirkan Apa Yang Baru Saja Terjadi. Melihat Lin Suan Di Depannya, Dia Menundukkan Kepalanya Dalam-Dalam. Jangan Terlalu Sombong Di Masa Depan. Kalau Tidak, Kamu Akan Menjadi Lebih Buruk Dari Hari Ini. Lin Suan Berkata Dengan Tenang. Murong Kian Tidak Berkata Apa-Apa Dan Semakin Menundukkan Kepalanya. Namun, Setelah Pengalaman Hari Ini, Dia Tidak Akan Berani Menindas Orang Lain Dengan Santai Di Masa Depan. Baiklah, Hapus Formasinya. Sudah Waktunya Kita Pergi. Berat, Kamu Membiarkan Dia Pergi Begitu Saja. Apakah Kamu Tidak Takut Dia Akan Membalas Dendam? Murong Kingsu Itu Ada Di Dekat Sini. Jika Gadis Kecil Ini Mengungkapkan Apa Yang Baru Saja Terjadi, Saya Khawatir Keluarga Murong Akan Segera Mengambil Tindakan. Jangan Khawatir. Dengan Kepribadiannya, Dia Pasti Tidak Akan Memberitahu Siapapun Tentang Apa Yang Baru Saja Terjadi. Kalau Tidak, Dia Tidak Akan Menjadi Satu-Satunya Yang Kehilangan Muka. Jadi, Demi Kota Bulan Sabit Merah Dan Reputasi Keluarga Murong, Dia Tidak Akan Memberitahu Siapapun. Lin Suan Berkata Dengan Tenang. Jelas Sekali, Dia Sudah Memikirkan Semua Hal Ini Sebelumnya. Setelah Itu, Naga Merah Melepaskan Formasi Penyegelannya. Ayo Pergi. Selagi Kamu Di Sana, Perkenalkan Taman Harimau Ini Kepadaku. Lin Suan Menoleh Ke Arah Murong Kian Dan Berkata. Wajah Murong Kian Menjadi Pucat. Dia Sangat Tidak Mau. Dia Tidak Ingin Tinggal Di Sini Lebih Lama Lagi. Namun, Dia Tidak Berani Untuk Tidak Menati Kata-Kata Lin Suan. Dia Tidak Punya Pilihan Selain Setuju. Murong Kian Memimpin Di Depan. Setelah Itu, Dia Membawa Lin Suan Dan Murong Kian Berjalan-Jalan Di Sekitar Taman Harimau. Selama Waktu Ini, Naga Merah Terus Mengangguk. Dia Tidak Menyangka Gadis Kecil Ini Begitu Pemalu. Dia Awalnya Sombong Dan Mendominasi Seperti Seorang Femme Fatale. Sekarang, Dia Tampak Cukup Patuh Seperti Seorang Istri Kecil. Nak, Metodemu Tidak Buruk. Jika Kamu Tidak Menyukai Seseorang Di Masa Depan, Kamu Bahkan Tidak Perlu Melakukan Apapun. Ikat Saja Dan Lemparkan Kedalam Formasi Ilusi. Biarkan Mereka Menderita Selama Tiga Hari Tiga. Malam, Saya Yakin Mereka Akan Sangat Patuh Ketika Mereka Keluar. Keduanya Bercanda Sementara Wajah Murong Kian Menjadi Gelap. Dia Menahan Keinginan Untuk Berhenti Dan Mempercepat Langkahnya. Segera, Mereka Bertemu Orang Lain. Karena Taman Harimau Sangat Terkenal, Banyak Seniman Beladiri Didekatnya Yang Mengaguminya. Hei, Bukankah Itu Murong Kian? Kenapa Dia Bersama Lin Suan? Bukankah Sebelumnya Keduanya Pernah Berkonflik? Ya, Banyak Orang Melihat Sosok Lin Suan Dan Murong Kian Dan Langsung Bingung. Ini Terlalu Mencurigakan. Belum Lama Ini, Lin Suan Dan Murong Kian Bertengkar Secara Verbal. Terutama Murong Kian, Dia Mengejek Dan Mengejek Lin Suan. Dia Bahkan Meminta Lin Suan Untuk Memberikan Lone Star Swords Sebagai Hadiah. Bisa Dibilang Konflik Keduanya Pasti Tidak Kecil. Namun, Keduanya Berjalan Bersama Dan Mengagumi Taman Harimau Bersama. Tampaknya Bahkan Murong Kian Adalah Pemandunya. Apa Yang Sedang Terjadi? Bagaimana Keduanya Bisa Begitu Dekat? Semua Orang Bingung Dan Terus Menebak-Nebak Dalam Hati. Mungkinkah Keduanya Berselingkuh Dan Konflik Tadi Hanya Kedok? Ku Rasa Begitu. Lihat Itu Murong Kian, Dia Sangat Penurut Seperti Istri Kecil. Mereka Jelas Pasangan. Iya, Aku Tidak Melihat Mereka Tadi. Mungkinkah Mereka Berdua Melakukan Itu? Banyak Orang Saling Memandang Dan Tersenyum, Mata Mereka Menunjukkan Ekspresi Vulgar. Mendengar Ini, Mulut Lin Suan Sedikit Bergerak. Wajah Murong Kian Memerah Dan Dia Membenamkan Kepalanya Jauh Di Dalam Dadanya. Naga Merah, Sebaliknya, Tidak Bisa Berhenti Tertawa Dengan Gila-Gilaan. Kelompok Orang Ini Terlalu Manis Dan Imajinasi Mereka Terlalu Kaya. Namun, Jika Mereka Mengetahui Kebenarannya, Rahang Mereka Mungkin Akan Tenganga Karena Terkejut. Omong Kosong Apa Yang Kamu Bicarakan? Bagaimana Kian R.J. Bisa Ada Hubungannya Dengan Orang Itu? Benar, Bocah Itu Terlalu Tercela. Dia Berani Berperilaku Kejam Di Kota Bulan Sabit Merah Kita. Bagaimana Bisa Kian R.J. Melepaskannya? Sekelompok Murid Crimson Crescent City Tidak Yakin Dan Berteriak. Namun, Ketika Mereka Melihat Murong Kian Yang Sangat Pemalu Di Samping Lin Suan, Mata Mereka Melebar Dan Bola Mata Mereka Hampir Jatuh Dari Rongganya. Mimpi? Aku Pasti Sedang Bermimpi. Apakah Itu Benar-Benar Kian R.J. Kenapa Aku Merasa Dia Orang Yang Berbeda? Aku Tidak Percaya? Aku Tidak Percaya. Bocah Ini Pasti Menggunakan Suatu Tipuan. Banyak Murid Yang Tidak Yakin Dan Bergegas Maju, Nak, Beritahu Kami, Apa Yang Kamu Lakukan Pada Kian R.J. Lin Suan Terdiam. Naga Merah Melompat Keluar Dan Memarahi Kelompok Murid Kota Bulan Sabit Merah, Kalian Bajingan, Pikiran Kotor Apa Yang Ada Di Kepala Kalian? Apa Yang Bisa Mereka Berdua Lakukan Di Siang Hari Bolong? Lagi Pula, Meskipun Ada Sesuatu, Itu Terjadi Di Antara Mereka Berdua. Apa Hubungannya Denganmu? Kata-Kata Naga Merah Menjadi Semakin Ambigu. Ekspresi Banyak Orang Berubah Ketika Mendengar Ini. Wajah Murong Kian Dipenuhi Garis-Garis Hitam. Dia Akan Meledak Karena Marah. Namun, Dengan Contoh Sebelumnya, Dia Tidak Berani Bersikap Kejam Di Depan Lin Suan. Kalau Tidak, Jika Dia Diam-Diam Ditangkap Dan Dilemparkan Kedalam Rangkaian Ilusi, Dia Mungkin Saja Mati. Mengambil Napas Dalam-Dalam, Murong Kian Mencoba Yang Terbaik Untuk Menenangkan Diri. Dia Kemudian Mendongat Dan Tersenyum Jelek. Kamu Terlalu Banyak Berpikir. Tidak Ada Apapun Antara Aku Dan Lin Gong Xi. Kami Memiliki Beberapa Kesalahpahaman Sebelumnya, Tapi Kami Telah Menyelesaikannya Sekarang. Bagaimanapun, Lin Gong Xi Adalah Tamu Kita. Apakah Ada Masalah Jika Saya Membawanya Berkeliling Taman Harimau? Pada Akhirnya, Murong Kian Menjadi Sombong Lagi. Tidak-Tidak. Banyak Orang Dengan Cepat Menggelengkan Kepala. Murong Kian Terkenal Karena Kesombongannya. Mereka Tidak Berani Memprovokasi Dia. 1018. Ayo Bubar, Aku Akan Mengajak Lin Gong Xi Berkeliling Sebentar. Kami Akan Segera Kembali. Kata Murong Kian Dingin, Lalu Menoleh Kelinsuan Dan Berbisik, Lin Gong Xi, Silakan Lewat Sini. Penonton Merasakan Gelombang Pusing Melanda Mereka. Sikap Murong Kian Terhadap Lin Xuan Benar-Benar Berbeda Dari Sikapnya Terhadap Orang Lain. Mereka Tidak Akan Percaya Bahwa Tidak Ada Hal Mencurigakan Yang Terjadi Meskipun Mereka Dipukuli Sampai Mati. Namun, Murong Kian Adalah Anggota Kota Bulan Sabit Merah. Mereka Tidak Berani Menyebarkan Rumor Di Crimson Crescent City. Para Murid Dari Kota Bulan Sabit Merah Menggelengkan Kepala Mereka. Mereka Tahu Ketenaran Murong Kian, Jadi Mereka Tidak Berani Mengatakan Apapun. Oleh Karena Itu, Semua Orang Berpencar Dan Hanya Bisa Menahan Rasa Penasaran Mereka. Lin Xuan Berjalan Mengelilingi Beberapa Gunung Lagi. Kali Ini, Dia Dan Murong Kian Bukan Satu-Satunya. Ada Banyak Prajurit Lain Didekatnya. Tiba-Tiba, Rubah Kecil Seputih Salju Dengan Lembut Menarik Rambut Lin Xuan, Dan Mulai Mengeluarkan Suara. Kamu Bilang Ada Yang Mengikuti Kita. Lin Xuan Mengerutkan Kening Saat Melihat Gerakan Monyet Putih Kecil. Bisakah Kamu Menemukannya? Lin Xuan Bertanya. Tidak Yakin, Tidak Yakin. Monyet Putih Kecil Menoleh Dan Mengamati Sekeliling Dengan Mata Hitam Besarnya. Namun, Pada Saat Berikutnya, Ia Menggaruk Kepalanya Dengan Cakar Putih Kecilnya Dan Terlihat Bingung. Tidak Yakin, Tidak Yakin. Monyet Putih Kecil Mulai Memberi Isyarat Lagi. Kali Ini, Lin Xuan Terpesona. Huh, Biarkan Benhuang Menerjemahkannya Untukmu. Naga Merah Tidak Tahan Lagi. Monyet Putih Kecil Artinya Orang Itu Telah Menghilang. Ia Tidak Dapat Menemukannya. Lenyap, Tidak Dapat Menemukannya. Kerutan Di Dahi Lin Xuan Semakin Dalam. Tidak Yakin, Tidak Yakin. Monyet Putih Kecil Menganggup Dan Mulai Memberi Isyarat Lagi. Naga Merah Terus Menjelaskan, Dia Mengatakan Bahwa Orang Tersebut Sering Bersembunyi Di Tengah Kerumunan Dan Muncul Dengan Wajah Yang Berbeda-Beda. Setiap Kali, Dia Berada Sekitar 300 Kaki Jauhnya. Mendengar Ini, Ekspresi Lin Xuan Menjadi Sangat Jelek. Karena Meski Dengan Kekuatan Jiwanya Yang Luar Biasa, Dia Sebenarnya Tidak Bisa Mendeteksi Kelainan Pihak Lain. Dia Bahkan Tidak Merasakan Bahaya Apapun. Ini Pertanda Buruk Baginya. Kita Harus Tahu Bahwa Kekuatan Jiwanya Sangat Kuat. Itu Bahkan Sebanding Dengan Seorang Penggarap Lapisan Kelima Atau Keenam Dari Alam Agung. Meski Begitu, Dia Masih Belum Bisa Merasakan Lawannya. Bisa Dibayangkan Betapa Menakutkannya Lawannya. Naga Merah Juga Mengerutkan Keningnya, Orang Itu Seharusnya Tidak Sekuat Yang Kamu Kira. Kalau Tidak, Dia Bisa Saja Menggunakan Kekuatannya Untuk Menghancurkanmu. Aku Khawatir Dia Tidak Akan Mampu Menjatuhkanmu. Namun, Kemampuan Penyembunyiannya Cukup Bagus. Bahkan Aku Tidak Menyadarinya Untuk Beberapa Saat. Untungnya, Si Kecil Dapat Menemukan Kelainan Tersebut. Jika Tidak, Konsekuensinya Tidak Terbayangkan. Nol, Bisakah Kamu Mendeteksi Adanya Kelainan? Lin Xuan Tidak Punya Pilihan Selain Menanyakan 10.000 Binatang Ding Di Tubuhnya. Memang Ada Seseorang Yang Mengikutimu. Dia Adalah Pria Yang Sangat Biasa, Sangat Biasa Sehingga Kamu Tidak Akan Menyadarinya Jika Melihatnya. Orang Itu Pastilah Pembunuh Yang Sangat Profesional. Untungnya, Monyet Kecil Di Sampingmu Sangat Cerdas. Ia Mampu Mendeteksi Kelainan Tersebut. Suara Zero Terdengar Dingin. Bisakah Kamu Membantuku Menunjukkan Siapa Orang Itu? Lin Xuan Bertanya Dengan Suara Yang Dalam. Situasi Saat Ini Sangat Tidak Menguntungkan Baginya Karena Dia Tidak Tahu Di Mana Bahayanya Bersembunyi. Jangan Untuk Saat Ini Karena Aku Baru Bangun Tidur. Aku Tidak Sekuat Yang Kamu Kira. Namun, Ketika Orang Itu Berada Dalam Jarak 30 Meter Darimu, Aku Bisa Membantumu Memanggil Polisi. 30 Meter Sudah Cukup. Meskipun 30 Meter Hanyalah Sekejap Mata Bagi Orang-Orang Di Level Mereka, Itu Lebih Baik Daripada Tidak Ada Peringatan Sama Sekali. Dengan Peringatan Zero, Lin Xuan Merasa Lega, Tapi Wajahnya Masih Suram. Nak, Dari Kelihatannya, Dia Sepertinya Seorang Pembunuh. Mungkinkah Dia Ada Hubungannya Dengan Orang-Orang Yang Mencoba Membunuhmu Sebelumnya? Kata Naga Merah. Itu Mungkin. Lin Xuan Mengerutkan Kening. Memang Belum Lama Ini, Dia Dikepung Oleh Dua Orang Pembunuh. Selain Itu, Keterampilan Penyembunyian Kedua Pembunuh Itu Sangat Kuat. Bahkan Dia Hampir Tertabrak Saat Itu. Sekarang, Ada Pembunuh Yang Lebih Kuat Yang Mengikuti Mereka. Dia Tidak Bisa Tidak Menghubungkan Keduanya. Siapa Yang Berusaha Keras Membunuhnya? Terlebih Lagi, Yang Membuatnya Semakin Terkejut Adalah Pembunuh Bayaran Ini Telah Mengikutinya Ke Crimson Lunar City. Jika Dia Dibunuh Di Sini, Itu Pasti Akan Menjadi Masalah Yang Mengejutkan. Kali Ini, Dia Mewakili Senmu Cholege. Jika Dia Meninggal Di Keluarga Murong, Mungkin Akan Menimbulkan Keributan Besar Di Universitas Senmu. Huff, Sebaiknya Kau Jangan Biarkan Aku Menangkapmu. Ekspresi Lin Xuan Dingin. Ayo Pergi, Ayo Tinggalkan Tempat Ini. Lin Xuan Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Berkata Kepada Murong Kian Di Depannya. Oke. Murong Kian Juga Menghela Nafas Legah. Mengikuti Lin Xuan Benar-Benar Memberikan Terlalu Banyak Tekanan Padanya. Ayo Kita Pergi Ke Istana Bulan Merah. Perjamuan Ulang Tahun Akan Segera Dimulai. Murong Kian Berpikir Sejenak Dan Berkata. Oke, Kamu Yang Memimpin. Lin Xuan Mengangguk. Pasti Ada Banyak Prajurit Dan Tetua Di Istana Bulan Merah. Agaknya, Si Pembunuh Tidak Akan Berani Mengambil Tindakan Di Tempat Seperti Itu. Harus Dikatakan Bahwa Tetua Keluarga Murong Sangat Berkuasa. Banyak Pakar Kuat Yang Datang Untuk Berpartisipasi Dalam Pesta Ulang Tahun Ini. Lin Xuan Melihat Banyak Ahli Yang Mulia Surga Kelima Dan Kenam. Aura Orang-Orang Ini Terlalu Kuat. Darah Dan Ki Di Tubuh Mereka Seperti Tungku Langit Dan Bumi, Memancarkan Vitalitas Yang Kuat. Setiap Gerakan Yang Mereka Lakukan Membawa Aura Yang Menakutkan. Jelas Sekali, Orang-Orang Ini Harus Menjadi Tetua Dari Beberapa Kekuatan Yang Kuat. Beberapa Dari Mereka Bahkan Disambut Dengan Hormat Oleh Sen Yulong Dan Liu Yol. Bisa Dibayangkan Betapa Menakutkannya Para Ahli Ini. Semua Ahli Ini Diundang Ke Aula Utama Dan Duduk Di Atas. Sen Yulong, Liu Yol, Dan Anak Muda Lainnya Hanya Bisa Duduk Di Kejauhan. Seluruh Aula Utama Sangat Megah Dan Semarak. Ketika Semua Orang Melihat Lin Xuan Dan Murong Kian Memimpin, Mereka Tertegun Sejenak. Ini Karena Murong Kian Mengenakan Seragam Murid Elit Kota Bulan Merah. Dia Bukan Murid Biasa. Tidak Mungkin Orang Seperti Itu Menjadi Pemandu. Tapi Sekarang, Murong Kian Memimpin Jalan Bagi Seorang Pemuda. Sikapnya Sangat Hormat. Hal Ini Membuat Banyak Orang Bingung. Liu Yol, Sen Yulong, Dan Yang Lainnya Juga Terkejut Saat Melihat Pemandangan Ini. Wajah Murong Kingsu Menjadi Gelap. Dia Telah Mendengar Hal Ini Dari Bawahannya Sebelumnya. Dia Mengira Itu Hanya Rumor, Tapi Sekarang Hal Itu Membuatnya Terlihat Sangat Jelek. Melihat Begitu Banyak Tatapan, Murong Kian Akhirnya Tidak Bisa Menahannya Lebih Lama Lagi. Dia Tidak Lagi Memperhatikan Lin Xuan. Sebaliknya, Dia Dengan Cepat Berjalan Kedepan Dan Berdiri Di Samping Murong Kingsu. Hei, Kamu Di Sini. Pada Saat Ini, Sebuah Suara Lembut Terdengar. Kemudian, Sesosok Tubuh Cantik Berjalan Dari Jauh. Segera, Dia Datang Ke Sisi Lin Xuan. Melihat Sosok Ini, Semua Orang Tercengang. Mereka Tidak Bisa Mengalihkan Pandangan Darinya. Bahkan Nafas Mereka Sedikit Tergesa-gesa. Sosok Cantik Ini Tentu Saja Adalah Murong Kingseng. Dia Seperti Peri Yang Turun Ke Dunia Fana. Kecantikannya Tak Tertandingi. 1019 Kamu Tidak Ada Di Sini Sekarang? Jadi Aku Pergi Ke Taman Harimau? Jawab Lin Xuan Sambil Tersenyum. Kamu Pasti Lelah. Istirahatlah Di Sana. Murong Kingseng Menarik Lin Xuan Ke Kursi Di Sebelahnya Seperti Seorang Istri Yang Patuh. Adegan Ini Mematahkan Hati Banyak Talenta Muda Dan Menyebabkan Mereka Menceritakan Kesakitan. Untuk Sesaat, Tatapan Semua Orang Terhadap Lin Xuan Dipenuhi Dengan Permusuhan Yang Intens. Shen Yulong, Liu Yol, Dan Yang Lainnya Terlihat Semakin Dingin. Bahkan Ada Sedikit Niat Membunuh Di Mata Mereka. Bahkan Keajaiban Luar Biasa Seperti Mereka Tidak Dapat Memenangkan Hati Murong Kingseng. Bagaimana Murid Biasa Dari Universitas Shenmu Bisa Memenangkan Hati Dewi Mereka? Mereka Sangat Tidak Yakin. Orang-Orang Dari Crimson Lunar City Juga Memandangnya Dengan Aneh. Terutama Murong Kingsu, Sudut Mulutnya Sedikit Bergerak. Meskipun Dia Tau Bahwa Lin Xuan Dibawa Kesini Oleh Murong Kingseng, Dia Tidak Menyangka Keduanya Begitu Dekat. Di Bawah Tatapan Iri Orang Banyak, Lin Xuan Dan Murong Kingseng Duduk Bersama Dengan Damai Dan Mengobrol Dengan Suara Rendah. Kemudian, Semua Orang Mengeluarkan Hadiah Yang Telah Mereka Siapkan Dan Memberikannya Kepada Lin Xuan. Pada Saat Ini, Banyak Orang Memandang Lin Xuan Dengan Tatapan Provokatif. Mereka Ingin Melihat Hadiah Apa Yang Dimiliki Lin Xuan. Karena Lin Xuan Dan Murong Kian Mengalami Konflik Karena Hadiah Di Tangan Mereka, Mereka Sangat Penasaran Untuk Melihat Apa Yang Ditawarkan Lin Xuan. Di Antara Mereka, Keluarga Wu, Terutama Keluarga Ryu, Keluarga Shen, Dan Murid Kota Bulan Merah, Semuanya Memandang Lin Xuan Dengan Senyuman Dingin. Mereka Ingin Melihat Hal Baik Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Pemuda Sombong Dan Tak Kenal Takut Ini. Di Bawah Pengawasan Semua Orang, Lin Xuan Membalik Telapak Tangannya Dan Mengeluarkan Kotak Hitam. Itu Adalah Kotak Yang Sangat Biasa. Itu Sangat Biasa Dan Sederhana. Itu Sangat Biasa Sehingga Sedikit Tidak Biasa. Tidak Ada Ukiran Indah Atau Lampu Yang Menyilaukan. Itu Hanyalah Kotak Kayu Biasa. Melihat Pemandangan Ini, Semua Orang Tercengang. Mereka Tidak Menyangka Lin Xuan Akan Melakukan Sesuatu Seperti Ini. F. Cek, Apa Itu? Bukankah Itu Hanya Kotak Biasa? Lihat Wajahnya Yang Tenang. Mungkinkah Ada Harta Karun Di Dalam Kotak Itu? Lelucon Macam Apa Ini? MauKah Kamu Menaruh Harta Karun Di Kotak Semacam Ini? Seseorang Mencibir Dengan Nada Menghina. Dan Putra Dari Keluarga Ryu Bahkan Lebih Mengejek. Nak, Betapapun Miskinnya Kamu, Kamu Tidak Boleh Mengambil Hal Semacam Ini. Apakah Kamu Di Sini Untuk Menimbulkan Masalah? Melihat Murong King Cheng Duduk Di Sebelah Lin Xuan, Semua Orang Merasa Iri, Cemburu, Dan Penuh Kebencian. Oleh Karena Itu, Mereka Memanfaatkan Kesempatan Ini Dan Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Mengejek Lin Xuan. Kamu Pikir Kamu Siapa? Anda Hanya Seorang Siswa Kecil Dari Sen Mucol Lege. Anda Pasti Menggunakan Cara-Cara Tercelah Untuk Mendapatkan Bantuan Dewi. Sekarang, Aku Akan Memperlihatkan Wajah Jelekmu Yang Sebenarnya. Ini Adalah Pemikiran Di Hati Semua Seniman Bela Diri Muda. Pada Saat Ini, Murid Keluarga Sen Juga Berkata, Lihatlah Ekspresi Tenang Saudara Lin. Pasti Ada Sesuatu Yang Bagus Di Dalam Kotak Kayu Itu. Tidak, Mari Kita Buka Dan Lihat. Bukan Apa-Apa, Itu Hanya Ramuan Yang Aku Sempurnakan Sendiri, Kata Lin Xuan Ringan. Apa, Ramuan Yang Kamu Sempurnakan Sendiri? Mendengar Ini, Semua Orang Tercengang. Mereka Tidak Menyangka Lin Xuan Bisa Memurnikan Ramuan. Namun, Tak Lama Kemudian, Semua Orang Menunjukkan Ekspresi Jijik Dan Meremehkan. Menurut Mereka, Lin Xuan Masih Sangat Muda. Biarpun Dia Bisa Memurnikan Ramuan, Terus Kenapa? Levelnya Jelas Tidak Tinggi. Paling-Paling, Dia Adalah Seorang Alkemis Kelas 5. Ramuan Macam Apa Yang Bisa Disempurnakan Oleh Alkemis Kelas 5? Paling-Paling, Itu Adalah Obat Mujarab Kelas 5. Paling Banter, Itu Adalah Obat Mujarab Kelas 5. Bagaimana Dia Bisa Berani Mengeluarkan Ramuan Seperti Itu Sebagai Hadiah Ulang Tahun? Lelucon Yang Luar Biasa. Memikirkan Hal Ini, Banyak Seniman Bela Diri Yang Mencibir. Mereka Merasa Lin Xuan Terlalu Kekanak-Kanakan. Dia Benar-Benar Mengeluarkan Ramuan Yang Dia Sempurnakan Sebagai Hadiah Ulang Tahun. Saya Tahu Anak Ini Tidak Memiliki Sesuatu Yang Bagus. Saya Pikir Dia Hanya Akan Mengambil Beberapa Hadiah Biasa, Tapi Saya Tidak Menyangka Hadiahnya Begitu Aneh. Hahaha, Aku Hampir Tertawa. Huff, Sungguh Penuh Kebencian. Dia Jelas Memiliki Artefak Kelas Setengah Bumi. Dia Benar-Benar Memberikan Ramuan Sampah Semacam Ini. Apakah Menurutnya Kota Bulan Sabit Merah Ku Mudah Dibodohi? Para Murid Kota Bulan Sabit Merah Sangat Marah. Mereka Memandang Kerumunan Dengan Ekspresi Tidak Ramah. Lin Xuan Terdiam. Dia Menggosok Hidungnya. Mengapa Orang-Orang Ini Mengejeknya? Apakah Dia Mengatakan Sesuatu Yang Salah? Apakah Ini Benar-Benar Sesuatu Yang Dia Perbaiki Sendiri? Hahaha, Kakak Lin, Hadiahmu Sungguh Aneh. Pada Saat Ini, Seorang Pria Muda Berpenampilan Feminin Di Samping Sen Yulong Berdiri. Meskipun Aku Tidak Menyangka Saudara Lin Menjadi Seorang Alkemis, Hadiah Ini Sungguh Mengejutkan. Sebagai Alkemis Kelas Enam, Bahkan Aku Tidak Berani Memberikan Ramuan Yang Aku Sempurnakan Sendiri. Keberanian Saudara Lin Sungguh Mengagumkan. Suara Ini Membawa Sedikit Sarkasme. Oh, Kamu Seorang Alkemis Kelas Enam. Kali Ini, Giliran Lin Xuan Yang Terkejut. Dia Tidak Menyangka Pemuda Ini Adalah Seorang Alkemis, Dan Juga Seorang Alkemis Kelas Enam. Untuk Bisa Menjadi Alkemis Kelas Enam Di Usia Muda, Bakatnya Pasti Sangat Kuat. Seperti Yang Diharapkan Dari House Of Kings, Itu Benar-Benar Menghasilkan Seorang Alkemis Jenius. Namun, Perkataan Pemuda Itu Membuatnya Sangat Tidak Senang. Lin Xuan Juga Mengerti Mengapa Semua Orang Menertawakannya Ketika Dia Mengeluarkan Kotak Kayu Itu. Di Mata Orang-Orang Ini, Kotak Kayu Itu Pasti Tidak Berisi Ramuan Yang Bagus. Itu Sebabnya Mereka Memasang Ekspresi Seperti Itu. Namun, Lin Xuan Memiliki Senyum Dingin Di Wajahnya. Mereka Benar-Benar Sekelompok Katak Di Dasar Sumur, Orang-Orang Yang Bodoh. Hanya Karena Dia Tidak Bisa Memurnikan Ramuan Bermutu Tinggi Bukan Berarti Orang Lain Tidak Bisa Memurnikannya. Mereka Benar-Benar Sekelompok Orang Yang Menyedihkan. Lin Xuan Menata Pemuda Berwajah Feminin Itu Dan Berkata Sambil Tersenyum, Aku Tidak Menyangka Kamu Menjadi Alkemis Kelas Enam. Aku Tidak Sopan. Status Seorang Alkemis Kelas Enam Tidaklah Rendah. Saudaraku, Bakatmu Sangat Bagus. Benar-Benar Patut Ditiru. Mendengar Hal Tersebut, Pemuda Berpenampilan Feminim Itu Tersenyum Bangga Dan Mengangkat Dagunya Dengan Angkuh. Orang-Orang Di Sekitar Menjadi Gempar. Mereka Tidak Menyangka Lin Xuan Akan Mengatakan Hal Seperti Itu. Ekspresi Murid-Murid Kota Bulan Sabit Merah Semuanya Suram. Dari Kelihatannya, Keterampilan Alkimia Lin Xuan Pasti Tidak Melebihi Alkemis Kelas Enam. Kalau Tidak, Dia Tidak Akan Mengatakan Hal Seperti Itu. Seorang Alkemis Sebenarnya Berani Mengeluarkan Ramuan Sampahnya Sendiri Sebagai Hadiah Ulang Tahun. Ini Benar-Benar Meremehkan Mereka. Sial, Orang Ini Terlalu Hina. Dia Benar-Benar Berani Meremehkan Kota Bulan Sabit Merah Kita. Orang Ini Murni Di Sini Untuk Menimbulkan Masalah. Saya Sarankan Kita Mengusirnya. Huff, Meskipun Dia Mendapat Dukungan Dari Nona Penggoda, Dia Tidak Boleh Sombong Begitu. Apakah Dia Benar-Benar Mengira Tidak Ada Seorang Pun Di Kota Bulan Sabit Merah Kita? Kelompok Murid Kota Bulan Sabit Merah Semuanya Sangat Marah. Murong King Cheng Juga Menoleh Dengan Rasa Ingin Tahu. Meskipun Dia Tahu Bahwa Keterampilan Alkimia Lin Xuan Tidak Lemah, Dia Masih Sedikit Khawatir Saat Ini. Jangan Khawatir, Tidak Akan Ada Masalah. Lin Xuan Memberinya Tatapan Menghibur, Lalu Senyum Lucu Muncul Di Wajahnya. Melihat Senyuman Ini, Murong King Cheng Merasa Lega. Karena Dia Tahu Bahwa Setiap Kali Lin Xuan Tersenyum Seperti Ini, Itu Berarti Dia Sangat Percaya Diri Dalam Masalah Ini. Terlebih Lagi, Seseorang Akan Kurang Beruntung. 1020 Di Seberangnya, Pemuda Muram Itu Mengangkat Dagunya Dan Berkata Kepada Lin Xuan, Kamu Tidak Perlu Iri Padaku. Beberapa Bakat Adalah Bawaan, Jadi Tidak Ada Gunanya Merasa Iri. Namun, Jika Anda Tulus, Saya Bisa Memberi Anda Beberapa Petunjuk Tentang Alkimia. Merupakan Kehormatan Besar Bagi Anda Untuk Dibimbing Oleh Saya. Ini Akan Menghemat Jalan Memutar Selama Beberapa Tahun. Pemuda Muram Itu Berkata Dengan Nada Seperti Orang Yang Lebih Tua. Of! Mendengar Ini, Naga Merah Hampir Memuntahkan Anggur Di Mulutnya. Dia Memandang Pemuda Murung Itu Dengan Ekspresi Aneh. Panduan Lin Xuan. Keterampilan Alkimia Lin Xuan Lebih Baik Daripada Beberapa Monster Tua, Dan Dia Bahkan Memiliki Warisan Niwa Of Gojoseon. Mengapa Dia Membutuhkan Orang Lain Untuk Mengajarinya? Namun, Naga Merah Menahan Tawanya, Tapi Dia Tertawa Liar Di Dalam Hatinya. Anak Ini Terlalu Sombong Dan Melebih-lebihkan Dirinya Sendiri. Dia Benar-Benar Berani Mengajari Lin Xuan Alkimia. Jika Dia Tahu Bahwa Kotak Kayu Ini Berisi Pil Kelas Tujuh, Aku Ingin Tahu Seperti Apa Ekspresinya. Naga Merah Sangat Menantikannya. Lin Xuan Tersenyum Dan Berkata, Saudaraku, Kamu Benar-Benar Murah Hati. Saya Tidak Menyangka Keluarga Sen Memiliki Pil Yang Begitu Murah Hati Dan Tidak Mementingkan Diri Sendiri. Sungguh Langka. Kata-kata Lin Xuan Membuat Pemuda Murung Itu Semakin Bangga. Dia Berkata Dengan Arogan. Karena Kamu Sangat Tulus, Aku Bisa Memberimu Beberapa Petunjuk. Buka Kotak Kayumu Dan Biarkan Aku Melihat Seberapa Bagus Pilmu. Aku Juga Akan Tahu Di Mana Kekuranganmu. Lupakan Itu. Lin Xuan Menggelengkan Kepalanya Sedikit. Benda Ini Adalah Hadiah Untuk Senior Murong. Bukan Ide Yang Baik Untuk Membukanya Sekarang. Of. Mendengar Ini, Banyak Orang Meludahkan Anggur Kemulut Mereka Dan Memandang Lin Xuan Dengan Aneh. Apa Yang Dipikirkan Orang Ini? Dia Masih Berani Memberikan Pilnya Sebagai Hadiah. Bukankah Dia Takut Dipukuli Sampai Mati Oleh Penduduk Kota Bulan Merah? Para Murid Kota Bulan Sabit Merah Mengepalkan Tangan Mereka Dan Menatap Lin Xuan Dengan Marah. Mereka Hanya Ingin Bergegas Dan Menghajar Bocah Nakal Ini. Pemuda Muram Dari Keluarga Sen Juga Tercengang. Dia Tidak Berpikir Lin Xuan Akan Berani Mengatakan Hal Seperti Itu. Apa Memang Ada Yang Salah Dengan Kepalanya? Memikirkan Hal Ini, Senyuman Di Bibirnya Menjadi Lebih Menghina. Saudara Lin, Saya Menyarankan Anda Untuk Membukanya Sekarang Dan Izinkan Saya Memberi Anda Beberapa Petunjuk Sehingga Anda Dapat Memahami Level Anda Yang Sebenarnya. Kalau Tidak, Jika Pil Ini Diberikan, Saya Khawatir Itu Hanya Akan Menjadi Lelucon. Benar, Buka Dan Biarkan Saya Melihat Jenis Pil Kelas Atas Apa Yang Telah Anda Sempurnakan. Para Penggarap Di Sekitarnya Juga Berkata Sambil Menahan Tawa Mereka. Lupakan Saja, Aku Memberikan Ini Kepada Senior Murong, Sangat Tidak Cocok Untuk Membukanya Di Sini. Lin Xuan Menggelengkan Kepalanya. Eh Iya, Karena Ini Hadiah, Aku Akan Mengetahuinya Tadi Malam. Kenapa Aku Tidak Membukanya Sekarang Dan Melihatnya? Itu Benar, Kamu Tidak Akan Kehilangan Apapun Hanya Dengan Melihatnya. Mari Kita Lihat Pil Kelas Tertinggimu. Para Pembudidaya Di Sekitarnya Tertawa Dan Berkata. Semakin Lin Xuan Menolak Membuka Kotak Itu, Semakin Mereka Ingin Tahu Jenis Pil Apa Yang Ada Di Dalamnya. Pada Akhirnya, Murong Kingsu Juga Berkata Dengan Suara Yang Dalam, Saudara Lin, Buka. Melihat Begitu Banyak Orang Mencoba Membujuknya, Lin Xuan Menggaru Kepalanya Karena Malu. Aku Sebenarnya Tidak Ingin Membukanya, Tapi Karena Kalian Semua Sudah Bilang Begitu, Tidak Ada Cara Lain. Baiklah, Aku Akan Membukanya Dan Membiarkanmu Melihatnya. Cepat, Cepat Buka. Jangan Buang Waktu, Cepat Buka. Desak Para Petani Di Sekitarnya. Menurut Pendapat Mereka, Benda Di Dalam Kotak Lin Xuan Jelas Bukan Sesuatu Yang Baik. Naga Merah, Sebaliknya, Menahan Senyumnya Dan Tertawa Tanpa Suara. Anak Ini Terlalu Jahat. Jelas Ada Pil Kelas 7 Di Dalamnya, Tapi Dia Berpura-Pura Malu Untuk Membukanya, Menipu Semua Orang Di Sekitarnya. Naga Merah Melihat Ekspresi Para Kultifator Di Sekitarnya Dan Merasa Geli. Dia Ingin Melihat Ekspresi Seperti Apa Yang Akan Dimiliki Orang-Orang Ini Ketika Kotak Kayu Itu Dibuka. Di Bawah Tatapan Penuh Harap Dari Kerumunan, Lin Xuan Perlahan Membuka Kotak Kayu Itu. Sial, Apa Yang Terjadi? Tidak Ada Apa-Apa Di Dalam. Semua Orang Menjulurkan Leher Untuk Melihatnya, Tetapi Mereka Menemukan Bahwa Kotak Kayu Itu Rata Dan Tidak Ada Pil Di Dalamnya. Semua Orang Bingung Dan Saat Mereka Hendak Berbicara, Lin Xuan Berkata, Jangan Khawatir, Masih Ada Kotak Lain. Sok, Dia Pasti Sok, Pil Kelas 5 Yang Jelek, Dan Dia Bahkan Menggunakan Dua Kotak Untuk Menyimpannya. Dia Terlalu Sok. Mari Kita Lihat Bagaimana Kami Akan Menertawakan Anda Ketika Pilnya Keluar Nanti. Semua Orang Mengertakan Gigi Karena Marah. Alkemis Kelas 6 Juga Memiliki Ekspresi Menghina Di Wajahnya. Huff, Dia Hanya Bermain Ke Galeri. Ini Adalah Evaluasinya Terhadap Lin Xuan. Namun, Dia Segera Mengerutkan Kening Karena Ada Aroma Pil Samar Yang Keluar Dari Kotak Kayu Itu. Aroma Pil Sangat Samar Karena Lin Xuan Belum Membuka Kotak Kayu Kedua, Jadi Tidak Ada Yang Bisa Mencium Baunya. Namun, Sebagai Alkemis Kelas 6, Kekuatannya Tidak Bisa Diremehkan, Sehingga Dia Bisa Dengan Jelas Merasakan Aroma Pil. Aroma Pil Ini Sangat Aneh. Pemuda Muram Itu Mengerutkan Kening. Aroma Ini Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Dikeluarkan Oleh Pil Kelas 5. Mungkinkah Itu Pil Kelas 6? Memikirkan Hal Ini, Dia Terkejut. Mustahil, Mungkinkah Dia Juga Seorang Alkemis Kelas 6? Pemuda Murung Itu Bingung. Seseorang Harus Tahu Bahwa Dia Adalah Seorang Alkemis Kelas 6, Jadi Dia Secara Alami Tahu Betapa Menakutkannya Seorang Alkemis Kelas 6. Umumnya, Alkemis Kelas 6 Adalah Monster Tua Yang Berumur Beberapa Ratus Tahun. Hanya Ada Sedikit Anak Muda Yang Bisa Mencapai Level Alkemis Kelas 6. Bagi Orang Seperti Dia Yang Bisa Mencapai Level Alkemis Kelas 6 Di Usia Yang Begitu Mudah, Dia Dianggap Jenius Yang Menantang Surga. Kita Harus Tahu Bahwa Statusnya Di Keluarga Sen Tidak Lebih Rendah Dari Sen Yulong, Seorang Murid Inti. Faktanya, Statusnya Bahkan Lebih Tinggi. Namun, Dia Menyadari Bahwa Lin Suan Mungkin Juga Seorang Alkemis Kelas 6, Yang Membuatnya Tidak Dapat Mempercayainya. Menjadi Alkemis Kelas 6 Tidak Hanya Membutuhkan Bakat, Tetapi Juga Bimbingan Seorang Master Dan Sumber Daya Yang Besar. Kalau Tidak, Mustahil Mencapai Level Alkemis Kelas 6 Hanya Dengan Bakat. Dia Telah Menerima Bimbingan Dari Seorang Ahli Alkimia Sejak Dia Masih Muda, Dan Keluarganya Telah Memberinya Ramuan Obat Yang Tak Terhitung Jumlahnya Untuk Memurnikan Pil. Dengan Sumber Daya Yang Begitu Banyak, Dia Mampu Menjadi Alkemis Kelas 6 Di Usia Yang Begitu Muda. Namun, Lin Suan, Seorang Mahasiswa Muda Sen Mucol Lege, Juga Seorang Alkemis Kelas 6. Dia Tidak Dapat Menerima Hal Ini. Tidak Mungkin, Dia Pasti Tidak Bisa Menjadi Alkemis Kelas 6. Huff, Itu Seharusnya Hanya Wawangian Pil Yang Aneh. Mungkin Itu Pil Khusus Kelas 5. Pemuda Muram Itu Menghibur Dirinya Sendiri Karena Dia Tidak Percaya Bahwa Lin Suan Memiliki Kekuatan Dan Bakat Yang Begitu Kuat. Huff, Kita Akan Segera Tahu Apakah Dia Berpura-Pura Atau Tidak. Matanya Dingin Saat Dia Melihat Kedepan, Menatap Tindakan Lin Suan. Orang-Orang Di Sekitarnya Juga Menahan Napas Dan Menatap Kotak Kayu Di Tangan Lin Suan. Kali Ini, Lin Suan Akan Membuka Sepenuhnya Kotak Kayu Kedua. Melihat Tatapan Orang-Orang Di Sekitarnya, Lin Suan Mencibir Di Dalam Hatinya. Kali Ini, Dia Tidak Menunda Dan Segera Membuka Kotak Kayu Kedua. Tiba-Tiba, Aroma Pil Yang Sangat Aneh Tercium Dan Menyebar Ke Segala Arah. Dan Menyebar Ke Segala Arah. Terima kasih.